Fiuh! Melihat serigala macan angin langsung dibunuh oleh Wang Chen dan Flaming Moon, semua orang menghela nafas lega. Mereka sangat cepat. Mereka harus mengakui bahwa Flaming Moon dan Wang Chen sangat mengesankan. Di bawah tekanan seperti itu, banyak dari mereka yang hampir tidak dapat bertahan. Bagaimana mereka bisa melawan? Namun, Wang Chen dan Flaming Moon sepertinya tidak terpengaruh. Tidak mengherankan jika Wang Chen begitu kuat. Ini cukup untuk menjelaskan banyak hal. Gemuruh! Namun, sebelum orang-orang itu bisa menghela nafas dengan emosi, sebelum orang-orang itu bisa mengatakan apapun, tiba-tiba terdengar suara gemuruh lagi. Seolah-olah ribuan tentara dan kuda terinjak-injak, dan seluruh tanah berguncang. Oh tidak! Sial, kita ketahuan! Cepat, ayo pergi! Itu paket serigala macan angin. Dalam sekejap, ekspresi Yan Yue, Wang Chen, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk bernafas. Meskipun dia telah membunuh serigala macan angin secepat yang dia bisa, kekuatan serigala macan angin telah mencapai puncaknya. Tapi, jadi kenapa? Mereka masih terlalu lambat. Serigala macan angin adalah binatang buas. Serigala macan angin tidak menakutkan. Namun, jika mereka bertemu dengan sekelompok serigala macan angin. Kita harus tahu bahwa di era primordial, macan angin dan serigala terkenal, dan ini bukan hanya untuk pertunjukan. Bahkan beberapa binatang yang lebih kuat harus mundur di depan serigala macan angin. Itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Apalagi mereka berada di dunia tertutup. Dalam keadaan seperti itu, serigala macan angin hampir tak terkalahkan. Tidak mengherankan jika Gunung Sainte tidak mengirim siapapun ke tiga lantai terluar istana. Saya khawatir mereka sudah memperkirakan situasi ini, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen dan Yan Yue bertukar pandang dan buru-buru berteriak. Meninggalkan. Mereka harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Jika mereka terus tinggal di sini, Wang Chen hanya bisa menunggu kematian. Mundur. Kita tidak bisa mundur. Sial, masih ada lagi di belakang kita. Namun, kemalangan tidak datang sendirian. Saat Wang Chen dan yang lainnya hendak mundur, kabar buruk datang. Di belakang mereka, awan debu membubung dan serangkaian suara gemuruh terdengar. Bukan itu saja. Pada saat yang sama, suara gemuruh terdengar dari segala arah. Sial, ada yang tidak beres. Sepertinya kita telah masuk ke dalam jebakan. Melihat pemandangan seperti itu, Yan Seng Yue berkata dengan wajah muram. Gunung Sainte, seharusnya itu mereka. Para tetua dari empat klan besar dan empat tempat suci menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Tidak ada yang mengetahui situasi tiga lantai terluar lebih baik dari Gunung Sainte. Jelas sekali, ada sesuatu yang salah dengan apa yang terjadi. Ini tampaknya merupakan jebakan yang rumit. Jika ada masalah, Gunung Sainte pasti telah melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Memikirkan hal ini, wajah semua orang menunjukkan sedikit kebencian. Apa yang harus kita lakukan? Seorang tetua dari ras iblis bertanya dengan ekspresi jelek. Kita tidak bisa mundur lagi. Mereka hanya bisa membunuh jalan keluarnya. Karena kita harus membunuh, sebaiknya kita bunuh saja untuk keluar. Jika kita menemukan jalan keluar secepat mungkin, kita mungkin punya harapan. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Itulah satu-satunya cara. Mereka cocok. Tidak ada yang keberatan dengan keputusan Wang Chen. Saat ini, mereka perlu bersatu. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Wang Chen, lebih baik bertarung daripada menunggu kematian. Aku akan membuka jalan. Waktu hampir habis. Setelah membuat rencana, Wang Yan berinisiatif untuk menonjol. Ledakan. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi Wang Yan tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, hembusan angin menyapu. Wuss. Api yang berkobar menyala. Pada saat ini, api yang berkobar muncul dari lengan Wang Yan, dan aura menakutkan dilepaskan dari tubuh Wang Yan. Aura yang dibawa oleh energi ini, cukup untuk membuat ekspresi orang berubah. Enam budidaya ulang. Benar sekali, inilah aura seorang seniman bela diri yang telah berkultivasi ulang sebanyak enam kali. Ini hampir merupakan aura terkuat Wang Yan. Dunia tertutup ini tidak mempengaruhi Wang Yan sama sekali. Semua orang merasa terkejut. Rahasia apa yang tersembunyi di lengan Wang Yan itu? Bagaimana bisa ia mengabaikan segel yang ditinggalkan oleh dewa sejati? Baiklah, kakak akan memimpin, Flaming Moon dan aku akan menjaga sayap. Yen Seng Yue, bisakah kamu bertahan? Menghadapi aura yang dikeluarkan Wang Yan, bahkan Wang Chen pun terkejut. Namun, dia tahu ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Sekarang, hal yang paling penting adalah membunuh jalan keluar mereka secepat mungkin. Wang Yan tidak terpengaruh oleh segel itu. Pada saat itu, kemampuannya layak menjadi yang terkuat di antara semua orang yang hadir. Dengan dia membuka jalan, kemungkinan keberhasilannya jauh lebih tinggi. Dengan Wang Yan sebagai barisan depan, Wang Chen dan Flaming Moon bertarung di sisi sayap, itu sudah cukup untuk membuka celah. Namun, bagian belakang. Wang Chen look at Yen Seng Yue. Aku baik-baik saja, aku akan naik ke belakang. Mengetahui situasi saat ini dan pemikiran Wang Chen, Yen Seng Yue menganggup dengan berat. Kami juga. Dua lelaki tua keluar dari sisi klan iblis dan berkata. Keduanya ahli penyempurnaan tubuh. Di dunia luar, kekuatan mereka mungkin tidak sebanding dengan Wang Chen. Namun, dalam hal pemurnian tubuh murni, dengan keunggulan kekuatan fisik klan iblis, di ruang ini, kekuatan mereka bahkan lebih kuat daripada Wang Chen. Setelah keduanya bekerja sama dengan Yen Seng Yue, Wang Chen menghela nafas lega. Kami akan bekerja sama dengan sayap. Kemudian, kedua leluhur tua klan kura-kura hitam berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun mereka bukan ahli pemurnian tubuh, karakteristik klan kura-kura hitam memungkinkan mereka mengerahkan sebagian kekuatan mereka saat ini. Mereka tidak dapat menyerang, juga tidak dapat menyerang bagian belakang, tetapi mereka cukup bekerja sama dengan Wang Chen dan Flaming Moon untuk merobek kedua sisi. Dalam sekejap mata, semua orang yang hadir mendiskusikan metode terobosan. Pergi. Melihat macan angin dan serigala yang sudah ada di depan mereka, mata Wang Chen berkilat dingin saat dia berteriak keras. Tidak ada yang tahu berapa banyak macan angin dan serigala yang ada di segala arah. Sejauh mata memandang, terpampang hamparan luas yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun, tidak ada waktu untuk mempedulikannya sekarang. Mereka tidak bisa membiarkan orang-orang ini mengambil langkah pertama. Wang Chen dan yang lainnya harus menyerang terlebih dahulu. Sebelum orang-orang ini dapat berdiri teguh, mereka harus membuka celah. Mengikuti raungan Wang Chen, Wang Yan memimpin serangan. Mati. Di tengah suara gemuruh, sosok Wang Yan seperti pedang tajam saat dia menyerang ke depan. Ledakan. Saat sosoknya maju ke depan, Wang Yan tiba-tiba meninju. Gemuruh. Guntur surgawi bergemuruh, seolah guntur misterius telah meledak. Suara mendesing. Angin menderu-deru, dan tinju meraung. Dalam sekejap, api tak berujung terbang keluar, seperti naga raksasa, membunuh kawanan serigala. Ledakan. Ledakan pukulan ini menyebabkan seluruh dunia gemetar. Debu yang tak terhitung jumlahnya memenuhi dunia ini. Melolong. Jeritan terdengar satu demi satu. Harimau dan serigala angin sangat menakutkan. Namun, kekuatan individu mereka hanya berada di tahap delapan atau sembilan matahari murni. Menghadapi serangan Wang Yan, yang sebanding dengan budidaya ulang tahap enam, siapa yang bisa menahannya. Kemanapun naga api lewat, rasanya seperti pisau panas menembus mentega. Seperti badai yang mengamuk, ia membuka celah. Di tengah jeritan, kawanan serigala tiba-tiba mengalami kekacauan. Jelas sekali, mereka tidak menyangka manusia di depan mereka begitu kuat. Pergi ke neraka. Membunuh. Saat kawanan serigala berada dalam kekacauan, Wang Chen dan Flaming Moon mulai bergerak. Flaming Moon mengungkapkan wujud aslinya, dan Wang Chen sepenuhnya menunjukkan keunggulan star tempering bodi. Wang Chen dan Flaming Moon langsung berubah menjadi aliran cahaya dan membunuh kawanan serigala yang kacau balau. Mengikuti dari dekat kedua sisi Wang Yan, keduanya membunuh dengan gila-gilaan, memusnahkan macan angin dan serigala yang tersisa, menciptakan jalur darah. Raungan dan geraman tidak ada habisnya. Seluruh dunia berada dalam hirup pikuk. Wang Yan seperti pedang tajam, sedangkan Wang Chen dan Flaming Moon seperti belati. Kombinasi pedang tajam dan belati menciptakan neraka yang hidup. Daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan kabut darah memenuhi udara. Hanya dalam waktu singkat, jumlah macan dan serigala angin yang jatuh ke tangan ketiga orang itu berjumlah puluhan. Akhirnya, di bawah pembantaian yang begitu gila, Wang Chen dan yang lainnya bergerak maju sedikit demi sedikit. Bau darah memenuhi udara, benar-benar memicu kegilaan macan angin dan serigala. Satu demi satu, macan angin dan serigala menerkam mereka, mencoba mencabik-cabik Wang Chen dan yang lainnya. Pertempuran sengit sedang terjadi. Bahkan Wang Chen berada dalam bahaya beberapa kali. Ini sungguh neraka. Di sini, hidup bukan lagi hidup. Di sini, hanya pembunuhan yang menjadi tema utama. Di sisi ini, gelombang lolongan gila terdengar seperti ribuan roh jahat mengaum. Jika bukan karena dua prajurit klan kura-kura hitam yang membantunya, Wang Chen tidak akan mampu bertahan. Orang yang kuat tidak dapat melawan segerombolan serigala. Dengan Yuan Qi-nya yang terkurung, meskipun tubuh bintang Wang Chen kuat, ia tidak dapat dibandingkan dengan seorang kultifator tubuh sejati seperti hantian. Masih ada kesenjangan. Selain itu, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan bintang, yang sangat membatasi ruang Wang Chen untuk tampil. Meninggal dunia. Suara robekan yang tumpul terdengar. Dari seratus, ada yang terbuka. Wang Chen pada akhirnya terluka. Sosoknya berhenti, dan wajahnya berubah. Serigala macan angin berlari di depan Wang Chen. Sebelum Wang Chen sempat bereaksi, cakar tajamnya menebas tubuh Wang Chen seperti mata pedang, merobek luka besar. Bahkan pada saat ini, tulang putih yang mengerikan terlihat jelas. Bajingan. Dengan wajah bengkok, Wang Chen meraum marah. Pergi ke neraka. Sambil mengertakkan giginya, Wang Chen meraum. Sampai jumpa. Kekuatan di tubuhnya sepertinya dimobilisasi, dan kedua telapak tangannya terangkat. Dalam gelombang serangan gila, Wang Chen benar-benar meledakan empat hingga lima serigala macan angin. Sial, kita tidak bisa terus seperti ini. Tepat ketika tekanan di pihak Wang Chen sedikit ditekan, suara cemas Yan Seng Yueh dan yang lainnya datang dari belakang. Wajah mereka jelek, dan nada suara mereka berat. Pada saat ini, Yan Seng Yueh dan kedua tetua iblis juga berlumuran darah, dan tubuh mereka penuh dengan luka. Dibandingkan dengan Wang Chen, mereka tidak jauh lebih baik. Tekanan terhadap mereka sangat besar. Kecepatan majunya terlalu lambat, yang membuat serigala di belakang mereka menerkam dengan ganas. Dalam sekejap, langit menjadi gelap. Seolah-olah mereka bertiga bisa diterkam dan dicabik-cabik kapan saja. Sepertinya Yan Seng Yueh dan yang lainnya tidak dapat bertahan, dan formasinya akan runtuh. Krisis besar langsung menyelimuti Wang Chen dan yang lainnya. Jika Yan Seng Yueh dan yang lainnya tidak dapat bertahan dan terjatuh, dan serigala membuat lubang di punggung, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat itu, setelah sistem pertahanan runtuh, Wang Chen dan yang lainnya akan tamat. 2952 Bajingan, kalian semua harus mati, bunuh. Wang Yan, yang menyerang di depan, sepertinya merasakan bahaya di belakangnya. Wajahnya berkerut. Tentu saja, dia tahu apa akibatnya jika sistem pertahanannya terkoyak. Puluhan ribu macan angin dan serigala masih ada di sana. Jika sistem pertahanannya terkoyak, dia hanya bisa menunggu kematian dengan kekuatannya. Memikirkan hal ini, Wang Yan tidak peduli. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan seteguk darah. Pandangan kejam muncul di matanya. Saat dia bernyanyi, Wang Yan benar-benar membentuk dua segel jimat dengan tangannya. Ledakan. Saat kedua segel itu dicabut, seluruh dunia tiba-tiba berguncang. Terlihat dengan mata telanjang, tubuh Wang Yan sebenarnya sedikit membesar saat ini. Sampai jumpa. Pakaiannya terkoyak. Potongan otot yang berisi daya ledak menonjol. Pada saat ini, lengan Wang Yan terlihat sepenuhnya di depan semua orang. Tampaknya ditutupi sisik. Lengan itu, pada saat ini, terbakar dengan nyala api yang berkobar, seperti tungku yang beroperasi dengan gila-gilaan. Wuss. Gelombang aura kuat terus-menerus dipancarkan. Bahkan Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan bahwa auranya tak tertahankan. Lidah api masih tersisa, dan di tengahnya, samar-samar orang bisa melihat api berubah menjadi puluhan ribu binatang buas. Membunuh. Sepertinya dia juga telah mencapai batasnya. Menyemburkan setegup darah, Wang Yan meraung. Ledakan. Lengan itu, di tengah suara gemuruh, meledak ke depan dengan keras. Dalam sekejap, seluruh langit seakan runtuh. Wuss. Di tengah badai, nyala api yang tak berujung berubah menjadi puluhan ribu binatang buas, menginjak-injak ke depan. Momentum mereka bagai pelangi, bahkan membayangi momentum kawanan serigala. Gemuruh. Seluruh bumi terbakar. Seluruh dunia sedang gempar, lautan api. Melolong-melolong. Jeritan terdengar terus-menerus. Saat ini, tempat diinjaknya puluhan ribu binatang buas dipenuhi asap tebal. Semua macan angin dan serigala yang ditarik ke dalamnya langsung berubah menjadi abu, ditelan oleh puluhan ribu binatang buas. Macan angin dan serigala yang mendekat dari segala arah juga terlempar. Seperti dewa perang, Wang Yan berlari maju. Kemanapun ia lewat, ia tidak dapat dihentikan. Karena itu, kecepatan pergerakan mereka tiba-tiba meningkat. Untuk sementara waktu, seiring dengan peningkatan kecepatan gerak mereka, tekanan di belakang mereka menurun secara signifikan. Wang Chen dan Flaming Moon, khususnya, dapat meluangkan waktu untuk membantu kedua sayap di belakang. Pintu keluarnya tepat di depan. Di tengah kelelahan dan kegilaan, suara serak Wang Yan akhirnya terdengar. Akhirnya, di tengah hirup piku pembantaian, semua orang melihat harapan. Bola cahaya di depan mereka seperti fajar di kegelapan, membuat semua orang bersemangat. Harus dikatakan bahwa jika keadaan masih gelap gulita dan tidak ada batasnya tanpa harapan, kemungkinan besar semua orang yang hadir akan pingsan. Di bawah kepungan segudang macan angin dan serigala, tekanannya bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Jika energi mereka tidak disegel, mereka secara alami akan dapat bekerja sama dan keluar dari pengepungan ini mengingat kekuatan mereka. Namun, situasi saat ini berbeda. Saat ini, hanya Wang Chen, Wang Yan, dan yang lainnya yang bisa bertarung. Selain itu, selain Wang Yan, kekuatan yang bisa diberikan orang lain sangat terbatas. Bahkan Wang Chen tidak bisa menghindari pembatasan yang sangat besar. Jika ini terus berlanjut, jika mereka terus menunda selama satu jam lagi, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan. Bahkan jika mereka terus menunda selama satu jam, Wang Chen dan yang lainnya mungkin tidak dapat bertahan. Dalam keadaan seperti itu, sangat penting bagi harapan untuk muncul. Membunuh Mendengar perkataan Wang Yan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berteriak keras. Bertarung Mendengar kata-kata Wang Chen, bagaimana mungkin semua orang tetap diam. Jika mereka tidak bertarung sekarang, mereka hanya akan menunggu kematian. Di tengah raungan kemarahan, semua orang tidak lagi menahan diri. Di tengah gelombang raungan kemarahan, Yan Seng Yue dan yang lainnya mengerahkan kekuatan mereka secara ekstrim. Faktanya, kedua iblis itu bahkan menggunakan esensi darah mereka untuk merangsang energi untuk melawan harimau dan serigala angin yang tak ada habisnya di belakang mereka. Darah berceceran di mana-mana. Saat ini, tidak lagi semudah membunuh satu orang setiap sepuluh langkah. Faktanya, setiap langkah maju diiringi dengan darah dan nyawa yang tak ada habisnya. Wang Yan bahkan menunjukkan kekuatan tempur yang menakutkan. Api yang berkobar menyala, menyapu langit dan bumi. Binatang buas dan naga api raksasa yang tak ada habisnya mendatangkan malapetaka dalam hirup iku. Anggota badan yang patah dan patah tulang terlihat di mana-mana. Darah segar telah mewarnai langit dan bumi menjadi merah. Tanah pasir kuning yang semula tak berujung kini berubah menjadi gurun berwarna merah darah. Mayat berserakan di tanah, membuatnya tampak seperti neraka di bumi. Puff! Menyemburkan seteguk darah, kedua leluhur tua klan kura-kura hitam menstimulasi energi esensi darah mereka. Meskipun vitalitas mereka tersegel, jika mereka menstimulasi energi esensi darah mereka, itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka ke tingkat yang baru. Saat ini, tidak ada pemikiran lain. Mereka hanya ingin segera keluar dari pengepungan ini, bergegas menuju pintu keluar itu. Ledakan! Serangkaian ledakan yang memekatkan telinga, deru angin sangat memekatkan telinga. Raungan dan jeritan membuat heboh. Pergi! Cepat! Akhirnya, setelah berusaha keras, ketika Wang Chen dan yang lainnya hampir berlumuran darah dan luka, ketika mereka tidak dapat lagi bertahan, mereka akhirnya membunuh jalan yang dibangun dengan darah dan nyawa, dan membunuh jalan mereka menuju ke dalam. Pintu masuk. Suara mendesing. Saat sosok mereka menghilang ke dalam bola cahaya itu, seluruh dunia terdistorsi dan berguncang. Raungan di belakang mereka sepertinya terisolasi dari tempat ini dan menghilang dalam sekejap. Hahaha! Di tengah cahaya yang tak ada habisnya, Wang Chen dan yang lainnya tidak lagi peduli dengan hal lain. Mereka semua terengah-engah. Faktanya, mereka membiarkan gelombang udara yang kuat menelan dan membawa mereka maju. Ketika dunia menjadi sunyi kembali, Wang Chen dan yang lainnya muncul di istana baru. Istana keempat. Melihat istana besar itu, Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu seharusnya menjadi istana keempat. Kita telah memasuki tiga level tengah. Hahaha! Begitu suara Wang Chen turun, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Dia punya jalan keluar yang sempit. Bahayanya kali ini tidak terbayangkan. Jika bukan karena keberuntungan mereka, Wang Chen dan yang lainnya akan dimusnahkan sepenuhnya hari ini. Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Benar saja, tidak mudah untuk memasuki kuil tersebut. Tak heran bahkan para ahli gunung Sainte pun memucat saat menyebut tiga lapisan terluar istana. Jika dia bertindak sendirian di lingkungan seperti itu dan bertemu dengan binatang iblis yang kuat, dia pasti akan mati. Jika mereka bertemu dengan sekelompok harimau angin dan serigala, mereka hanya bisa menunggu kematian. Wang Chen dan yang lainnya tidak diragukan lagi sangat beruntung. Kegembiraan yang ditimbulkan oleh kesuksesan akhirnya membawa senyuman di wajah lelah semua orang. Hai! Namun, setelah kegembiraan awal, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Cederanya sangat serius. Kata leluhur iblis sambil tersenyum masam. Saat ini, tidak ada satupun daging utuh di tubuhnya. Bisa keluar dari istana tingkat ketiga hidup-hidup sudah merupakan keajaiban. Namun, yang jelas, dia tidak bisa terus bertahan. Sial, luka kita juga tidak jelas. Saya khawatir hanya segelintir orang yang bisa melewati tiga lapisan terluar, bukan. Bahkan Yan Seng Yue mau tidak mau berseru. Seharusnya begitu. Namun, saya khawatir kali ini kita benar-benar jatuh ke dalam jebakan. Kali ini, kumpulan harimau angin dan serigala begitu besar, itu bukan suatu kecelakaan. Saya khawatir seseorang melakukannya dengan sengaja. Selain itu, kami bahkan menarik sejumlah besar harimau angin dan serigala, menciptakan peluang bagi orang lain. Nenek moyang keluarga Ryu yang tersisa mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Huff, Gunung Sainte, Anda sangat pandai berpikir. Nenek moyang keluarga Bai mendengus dingin. Cahaya dingin muncul di matanya. Jelas sekali, semua orang sudah menduga bahwa Gunung Sainte telah melakukan sesuatu. Hal ini tentu saja membuat ekspresi semua orang menjadi jelek. Tidak ada seorang pun yang mau dimanfaatkan dan dijebak seperti ini. Perasaan mereka terhadap Gunung Sainte telah jatuh ke dasar saat ini. Bahkan konflik terakhir di hati empat keluarga besar dan empat tempat suci telah hilang sama sekali pada saat ini. Tidak ada seorang pun yang memiliki kesan baik terhadap musuh yang ingin membunuh mereka. Sembuhkan lukamu secepat mungkin. Saya khawatir istana tingkat keempat tidak sesederhana itu. Sepertinya vitalitas kita telah kembali. Sementara semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, Wang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah mengatur nafas, Wang Chen sudah mempelajari istana tingkat keempat. Dia terkejut saat mengetahui energi kekacauan di tubuhnya telah kembali. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Itu benar, vitalitas telah kembali. Apakah kalian memperhatikan bahwa jiwa ilahi kita masih di penjara? Dengan kata lain, kita tidak dapat menggunakan harta dan wilayah kita. Terlebih lagi, tubuh kita tampaknya sangat lemah. Saya khawatir seorang kultifator fisik hanya bisa menunggu kematian di level ini. Seorang tetua dari empat tempat suci berkata sambil tersenyum pahit. Sial, tiga lapisan luar istana menyegel jiwa ilahi dan vitalitas, sedangkan tiga lapisan tengah menyegel kekuatan tubuh dan jiwa ilahi. Saya khawatir level ini tidak akan lebih mudah daripada tiga lapisan luar. Mendengar perkataan orang yang lebih tua, Yan Seng Yue mengumpat dengan keras. Kekuatan tubuh tersegel, dan pelepasan vitalitas tampaknya merupakan hal yang baik. Namun, jika seseorang tidak memiliki tubuh yang cukup kuat untuk menopangnya, apakah seseorang benar-benar dapat mengerahkan vitalitasnya sepenuhnya? Tanpa disadari, ini juga telah menyegel kekuatan semua orang. Faktanya, jika tubuh lemah seperti itu terkena pukulan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mereka masih belum bisa menggunakan harta dan wilayahnya, yang juga menyulitkan mereka untuk melakukan apapun. Lebih penting lagi, dalam keadaan seperti itu, itu juga berarti bahwa para penggarap fisik tidak akan bisa bergerak satu inci pun. Samar-samar mereka bisa merasakan tekanan di depan mereka. Jika mereka tidak mendapat dukungan sedikit pun, mereka mungkin harus menghadapi ujian hidup dan mati saat mereka masuk. Ini hampir cukup bagi para penggarap fisik untuk mengumumkan pengunduran diri mereka dari tingkat istana ini. Kedua ahli iblis itu pasti tidak bisa bergerak maju. Kecuali jika vitalitas mereka juga telah dikembangkan hingga mencapai kekuatan yang cukup. Namun, kalau dilihat dari situasi sebelumnya, ini sepertinya mustahil. Sekali lagi, masalah sulit dihadapkan pada semua orang. Memikirkan hal ini, semua orang saling memandang. Dunia yang tertutup. Kuil ini tampaknya merupakan dunia yang tertutup rapat. 2953. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain mundur. Senyuman masam muncul di wajah kedua leluhur iblis itu saat mereka terengah-engah. Situasinya jelas. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Meskipun saya tidak bersedia, ini adalah sejauh yang kami bisa lakukan. Keluarga Patriar Kuang, saya harap Anda dapat mencapai inti kuil. Jangan biarkan orang-orang munafik dari gunung Sainte itu mendapatkan kitab suci. Jika kita bisa mengambil satu atau dua kepala, itu akan menjadi hadiah terbesar atas luka kita. Demon Patriarq lainnya tersenyum pada Wang Chen. Namun, senyumannya juga sangat pahit. Tidak mudah bagi mereka untuk melewati tiga lapisan terluar. Mereka bahkan berhasil melewati momen hidup dan mati. Sekarang, mereka harus mundur tanpa perlawanan. Tidak ada seorang pun yang tahan dengan perasaan seperti itu. Tapi mereka harus menerimanya. Memikirkan hal ini, kedua tetua klan iblis menghela nafas. Satu-satunya harapan mereka adalah Wang Chen dapat mencapai inti Allah ilahi. Mungkin itulah satu-satunya cara agar mereka bisa merasa lebih nyaman. Bagaimanapun, tujuan utama mereka kali ini adalah membantu Wang Chen. Karena mereka memilih untuk berdiri di pihak Wang Chen, mereka tentu berharap Wang Chen bisa berhasil. Mereka bersedia melakukan upaya maksimal. Hanya ini yang bisa mereka lakukan sekarang. Sisanya terserah Wang Chen. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain mundur. Ketika dua tetua dari ras iblis berbicara, salah satu tetua dari klan Kura-Kura Hitam dan leluhur terakhir dari klan Zhu saling memandang dan tersenyum pahit. Hal ini terutama berlaku untuk patriark terakhir dari keluarga Zhu. Meskipun dia paling sedikit berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan pada saat kritis. Harga yang harus dia bayar adalah dia terluka parah oleh Win Tiger Wolfes. Sekarang, lukanya mungkin tidak lebih buruk dari kedua tetua ras iblis. Adapun patriarklan Kura-Kura Hitam, dia juga dipenuhi luka. Berjalan sejauh ini sudah menjadi batasnya. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kedua leluhur iblis hanya bisa menghela nafas. Tidak apa-apa, tinggalkan Gunung Sainte sesegera mungkin dan kembali ke Aliansi Sembilan Kota. Mendengar kata-kata orang banyak, Wang Chen menghela nafas dengan ekspresi jelek. Itu bukan karena orang-orang itu mundur, tapi karena istana di depannya. Mereka baru mencapai level keempat, tapi berapa banyak orang yang sudah berhenti. Dari 17 orang semula, hanya tersisa 13 orang. Hanya ada tiga leluhur agung yang tersisa dari empat klan utama, leluhur agung keluarga Bai, leluhur agung keluarga Ryu, dan leluhur agung keluarga Kura-Kura Hitam. Hanya ada dua pembangkit tenaga listrik klan iblis yang tersisa. Salah satu dari empat leluhur dari empat tanah suci tidak punya pilihan selain mundur. Hanya tiga orang yang tersisa. Terakhir, Wang Chen, Wang Yan, Yen Seng Yue, Yosin Yan, dan Flaming Moon. Seberapa jauh 13 orang yang tersisa dapat melangkah? Khususnya, ruang di depan mereka membatasi keunggulan fisik setiap orang. Bahaya apa yang akan dia hadapi jika kekuatannya dibatasi lagi? Tidak ada keraguan bahwa suasana hati Wang Chen menjadi berat. Cepat pulihkan lukamu. Mendengar hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Lukanya tidak ringan, dan dia harus pulih secepat mungkin. Masih terlalu banyak tantangan yang menanti mereka di depan. Mendengar hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia adalah orang pertama yang duduk bersila dan berkultivasi. Tanpa bantuan dunia langit dan bumi, dan juga tidak dapat menggunakan kekuatan bintang untuk membantu pemulihan tubuhnya, keuntungan terbesar Wang Chen hilang. Kemudian dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memanfaatkan setiap waktu untuk pulih dari cederanya. Tidak hanya Wang Chen, tetapi semua orang yang hadir juga sama. Angin menderu-deru. Di hutan belantara yang luas, Wang Chen dan yang lainnya maju dengan susah payah. Tekanan yang mengerikan masih terus meningkat. Tanpa kekuatan tubuh mereka, yang dimiliki Wang Chen dan yang lainnya hanyalah vitalitas. Mereka hanya bisa menggunakan vitalitas mereka yang kuat untuk melawan tekanan eksternal. Setiap langkah maju terasa begitu sulit. Seolah-olah mereka terjebak di rawa, dan setiap hari terasa seperti setahun. Kepulan, kepulan, kepulan. Sepertinya tubuh mereka amruk setiap saat. Vitalitas yang kuat bahkan tidak cukup untuk mendukung Wang Chen dan yang lainnya dalam waktu lama. Mereka mungkin bisa bertahan di istana tingkat keempat. Tingkat istana ini sepertinya merupakan penilaian baru, dan tidak akan membawa terlalu banyak masalah bagi orang-orang. Setelah menghabiskan satu hari, Wang Chen dan yang lainnya melangkah ke istana tingkat kelima. Namun, ada masalah besar di sisi ini. Mereka penuh dengan bekas luka dan darah terus-menerus muncrat. Di tingkat istana ini, tekanan yang terus meningkat membutuhkan waktu tiga hari penuh bagi Wang Chen dan yang lainnya untuk melewatinya dengan selamat. Namun, ketika mereka keluar dari istana tingkat ini dan memasuki tingkat terakhir dari tiga istana tengah, istana tingkat ke-enam, ada orang-orang yang mau tidak mau berhenti lagi. Kali ini, banyak sekali orang yang mengundurkan diri. Di antara tiga leluhur dari empat keluarga besar, hanya leluhur klan Kura-Kura Hitam, yang memiliki keunggulan unik, yang tersisa. Di antara nenek moyang dari empat tanah suci besar lainnya, hanya satu nenek moyang dari Clear Flow Pavilion yang masih mampu bertahan. Di pihak Ras Iblis, hanya satu leluhur yang masih bertahan. Dengan cara ini, empat keluarga besar, empat tanah suci besar, dan Ras Iblis hampir musnah seluruhnya. Awalnya, ada lebih dari 20 orang yang datang ke sini dari kekuatan ini, tapi sekarang hanya tersisa tiga orang. Di sisi lain, Wang Yan, yang dianggap paling lemah di antara mereka, masih tanpa ekspresi. Lengan aneh itu ditampilkan sepenuhnya di istana ini. Orang harus tahu bahwa bahkan Wang Chen dan Flaming Moon berada dalam situasi yang sangat sulit dalam keadaan seperti itu. Yen Seng Yueh dan Yosin Yan. Keduanya praktis mengatupkan gigi dan berpegangan. Mendengar hal ini, ekspresi Wang Chen sangat serius saat dia melihat istana tingkat ke-6 yang baru. Hanya tersisa delapan orang. Jika tiga tingkat istana lainnya tetap sama, mereka akan menghadapi tantangan yang lebih besar di tingkat ini. Kali ini, yang menantang mereka bukan hanya tekanan yang menakutkan, tapi juga monster kuat, binatang iblis, atau bahkan musuh. Setelah beristirahat selama setengah hari dan menyesuaikan kondisi mereka ke puncaknya, Wang Chen dan yang lainnya menginjakan kaki di jalan menuju istana tingkat 6. Tekanannya tidak meningkat, apa yang sedang terjadi. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, Yen Seng Yueh sepertinya menemukan sesuatu dan berseru. Logikanya, tekanan harus terus meningkat. Yen Seng Yueh bahkan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Setelah maju beberapa ratus meter, Yen Seng Yueh menyadari bahwa tekanan yang mereka alami tidak hanya tidak bertambah, bahkan mulai berkurang. Seolah-olah energi mereka dimobilisasi lebih maksimal. Kekuatan fisik mereka sepertinya pulih sedikit demi sedikit. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia berhalusinasi? Tidak, energi kita terkuras lebih cepat. Namun, saat Yen Seng Yueh berseru, Yosin Yan sepertinya merasakan sesuatu dan berkata dengan suara rendah. Saat ini, ekspresi Yosin Yan sangat dingin. Intuisi seorang wanita selalu akurat. Faktanya, persepsi mereka selalu paling tajam. Yosin Yan tidak terkejut karena dia langsung merasakannya. Wang Chen mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Yosin Yan. Dia segera tahu ada sesuatu yang tidak beres. Itu benar. Setelah mengambil beberapa langkah lagi dan mengamati dengan cermat, Wang Chen juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Melahap roh. Patriark klan kura-kura hitam yang tersisa melebarkan matanya seolah dia memikirkan sesuatu. Melahap roh. Pemakan roh apa? Mungkinkah itu yang legendaris? Patriark tua dari Clearflow Pavilion membeku ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh Patriark klan kura-kura hitam. Yosin Yan adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat ini, yang lain juga menyadarinya. Secara khusus, kata-kata dari Patriark tua klan kura-kura hitam mengingatkan Patriark lama akan suatu masalah yang mengerikan. Legenda mengatakan bahwa di era primordial, terdapat ruang pemakan roh. Itu adalah kemampuan yang dipahami oleh dewa sejati. Mungkinkah tingkat istana ini adalah ruang pemakan roh? Ada sedikit getaran pada suara iblis tua itu. Melahap roh. Seharusnya begitu. Cepat tinggalkan tempat ini. Kalau tidak, percakapan ini. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen menjadi sangat serius. Melahap roh. Saat dia mendengar kata-kata Yosin Yan, Wang Chen samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Rasanya seperti deja vu. Kemudian, kata-kata Patriark klan kura-kura hitam membenarkan dugaan Wang Chen. Tempat terlarang Raja Tuhan. Itu benar. Wang Chen teringat akan tanah terlarang Raja Dewa yang dia temui di tanah terlarang paviliun pembantayan naga. Kabut putih yang menakutkan itu. Bukankah itu tempat terlarang Raja Tuhan? Pada saat itu, Raja Pengobatanlah yang membantu Wang Chen. Saat itulah dia berhasil melarikan diri. Namun, pada saat itulah Wang Chen mengalami teror. Kita harus tahu bahwa penguasa tanah terlarang Raja Dewa adalah Patriark paviliun pembantayan naga. Dia adalah Raja Tuhan dan salah satu pewaris Tuhan sejati. Kalau begitu, tidak aneh kalau Dewa Sejati meninggalkan ruang pemakan roh. Terlebih lagi, dengan kekuatan Dewa Sejati, dia akan meninggalkan ruang pemakan roh yang menakutkan. Jika ini adalah ruang pemakan roh, semuanya bisa dijelaskan. Mengapa lantai enam istana menunjukkan situasi yang aneh? Tekanannya menurun, vitalitasnya pulih, dan kekuatan tubuhnya meningkat. Seolah-olah segelnya berkurang sedikit demi sedikit. Inilah yang dimaksud ketika segala sesuatunya mencapai titik ekstrim, mereka akan bergerak ke arah yang berlawanan. Ini adalah jebakan. Begitu seseorang menjadi terlalu bersemangat dan terbawa suasana karena apa yang dilihatnya di permukaan, dia tidak akan jauh dari kematian. Baru saja, ketika Yen Seng Yue menyadari situasinya, harus dikatakan bahwa Wang Chen dan yang lainnya tanpa sadar menghela nafas lega. Mereka diam-diam senang. Kegembiraan yang luar biasa, jika mereka tidak menahan diri, apa yang akan terjadi? Konsekuensinya adalah Wang Chen dan yang lainnya akan mati tanpa disadari. Itu adalah melahap yang sangat terselubung. Dibandingkan dengan tempat terlarang Raja Dewa, istana ini menghabiskan energi dengan cara yang jauh lebih rahasia. Bahkan jika mereka merasakannya dengan cermat, mereka tidak akan dapat mendeteksi apapun. Begitu mereka menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Saat itu, mungkin ada musuh di ruang ini. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Mereka harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Ini adalah tempat paling berbahaya. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen menjadi suram. Begitu dia berbicara, dia mengaktifkan keterampilan Kaisar Naga dan mengerahkan kekuatan kekacauan untuk melawan kekuatan eksternal. Pada saat yang sama, Wang Chen tiba-tiba mempercepat. Tidak hanya Wang Chen, Wang Yan dan yang lainnya juga mengambil keputusan yang sama. Mungkin, dibandingkan dengan kekuatan kekacauan Wang Chen, energi mereka sedikit kurang, tapi setidaknya mereka bisa bertahan untuk beberapa waktu, bukan? 2954 Wuss! Angin menderu-deru dan semakin kencang. Beberapa siluet berlari maju dengan cepat di ruang kosong. Kecemasan dan kegugupan terlihat di wajah semua orang saat ini. Tubuh mereka tegang, seolah-olah berada pada tahap paling gugup. Wuss! Namun, kecepatan mereka semakin lambat. Pasalnya, tidak lama setelah mereka mulai bergerak maju, hembusan angin tiba-tiba melintas. Kecepatan mereka diperlambat oleh angin. Hembusan angin sepertinya membawa perlawanan yang tak ada habisnya, membuat mereka mustahil melepaskan kecepatan penuhnya. Apalagi hembusan angin masih kencang. Debu memenuhi langit. Langit dan bumi menjadi sangat gelap. Cahaya matahari dan bulan tertutupi. Seluruh langit tertutup lapisan awan gelap. Ledakan. Guntur misterius meledak, dan seluruh dunia bersinar putih. Sinar cahaya virus akan membelah langit dan bumi. Astaga, astaga. Sesaat kemudian, hujan lebat mulai turun. Angin dan hujan adalah bencana. Hal ini menyebabkan Wang Chen dan yang lainnya jatuh ke dalam situasi di mana mereka tidak bisa bergerak sedikitpun. Mereka tidak lagi dapat melihat jalan di depan mereka dengan jelas. Gemuruh. Guntur bergemuruh. Tanpa diketahui kapan, awan gelap tak berujung mulai berputar. Awan gelap berputar dengan aura destruktif. Oh tidak. Melihat awan gelap yang berputar-putar, pupil Wang Chen tiba-tiba berkontraksi. Seolah dia merasakan sesuatu, dia berteriak kaget. Kresek, kresek. Saat Wang Chen berseru, Guntur misterius besar jatuh dari langit seperti pedang tajam, langsung menuju Wang Chen dan yang lainnya. Itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, cahaya menyelimuti depan Wang Chen dan yang lainnya. Seperti harimau ganas yang turun gunung atau naga dewa yang menukik ke bawah, cahaya itu membawa aura tirani seolah-olah akan melahap Wang Chen dan yang lainnya. Enyah. Wajah Wang Chen menjadi pucat saat melihat ini. Sungguh sambaran petir yang mengerikan. Jika sambaran petir ini menyambar tubuh mereka, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika bukan karena segelnya, dan jika ini bukan ruang pemakan jiwa, siapapun yang hadir akan mampu menahan sambaran petir ini. Meski auranya kuat, ini hanyalah petir biru biasa. Namun, situasi saat ini adalah Wang Chen dan yang lainnya berada pada posisi terlemahnya. Tubuh mereka sangat rapuh, dan satu sambaran petir sudah cukup untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Energi di dalam tubuhnya juga ditekan dan dimakan. Dalam keadaan seperti itu, apa yang akan terjadi jika dia diselimuti oleh sambaran petir ini? Tak terbayangkan. Tanpa sadar, dengan raungan marah, Wang Chen menyerang ke depan. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan sambaran petir ini berhasil. Ledakan. Mengabaikan segalanya, Wang Chen mengerahkan semua energi di tubuhnya dan meninju. Tinju Kaisar Surgawi. Pada titik ini, Celestial Tirkvis tidak diragukan lagi merupakan langkah terbaik untuk digunakan. Garis keturunannya sangat kuat. Tubuhnya dibatasi, dan kekuatan kekacauannya menolak energi eksternal. Namun, kekuatan garis keturunan Wang Chen tidak terpengaruh sama sekali. Celestial Tirkvis masih sekuat sebelumnya. Meskipun tidak sebanding dengan puncak Wang Chen, itu tidak kalah dengan kekuatan penuh seorang seniman bela diri yang telah berkultivasi ulang tiga kali, atau bahkan empat kali. Ledakan. Angin tinju menderu-deru. Semburan udara yang mengerikan meledak. Di bawah momentum yang kuat, seluruh dunia sepertinya membeku saat ini. Tetesan air hujan tak berujung yang turun seperti bimas sakti sepertinya terhenti di hadapan kekuatan ini. Seluruh dunia berada dalam situasi yang sangat aneh. Bang. Sesaat kemudian, suara tabrakan terdengar. Ledakan. 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 Kegilaan. Kegilaan. Atau kegilaan. Kekuatan guntur dan kilat yang tak ada habisnya memancar ke segala arah. Garis-garis energi petir melesat melintasi langit seperti bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, membawa aura hirup piku kemanapun mereka lewat. Seluruh dunia membeku, seolah-olah sedang terjadi hujan meteor yang indah. Mendesis, mendesis, mendesis. Meskipun sambaran petir yang sangat tebal itu hancur. Lebih banyak energi menyelimuti Wang Chen dalam sekejap. Cahaya mengalir, dan kilat menyambar. Puff. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Kekuatan petir yang tak ada habisnya mengalir ke tubuhnya, hampir menyebabkannya runtuh. Bajingan. Dengan bekas darah di sudut mulutnya, Wang Chen berada dalam kondisi menyedihkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia benar-benar dalam keadaan yang menyedihkan. Jika ini terjadi di lain waktu, Wang Chen dapat sepenuhnya mengabaikan petir ini, apalagi menghancurkannya. Dengan kekuatan tubuhnya, energi kekacauannya, bayi reinkarnasinya, dan dunia kecil dan tiannya, itu sudah cukup untuk melahap dan melarutkan semua energi sambaran petir ini. Tapi sekarang, tubuhnya sangat lemah, bayi reinkarnasinya dipenjara, dunia kecil dan tiannya ditekan, dan energi kekacauannya tidak dapat melepaskan 60 persen hingga 70 persen energinya. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen mengalami pukulan telak. Ini masih Wang Chen. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan hancur menjadi abu, bukan? Chen kecil. Saudara Chen. Nak, kamu baik-baik saja. Melihat tubuh Wang Chen gemetar dan memuntahkan darah, semua orang di sekitar Wang Chen kembali sadar dan bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja, ayo pergi. Ketika dia mendengar pertanyaan khawatir semua orang, Wang Chen berhenti dan berkata dengan tergesa-gesa. Meskipun dia memuntahkan setegup darah dan merasa seolah-olah tubuhnya terkoyak pada saat itu, Wang Chen berhasil menekan kekuatan guntur dan kilat dengan bantuan Chaotic Force. Ini tidak cukup untuk menyakitinya terlalu banyak. Dampaknya terlalu besar. Namun, dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Saat dia melihat awan gelap yang bergulung di langit, ekspresi Wang Chen sangat serius. Ini hanya awal. Jika dia tidak salah, lebih banyak lagi sambaran petir akan segera menyusul. Faktanya, mereka akan menjadi lebih kuat dan padat. Itu akan menjadi ancaman nyata. Ketika saatnya tiba, bahkan Wang Chen tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri, bukan? Belum lagi Yosin Yan dan yang lainnya. Dia harus keluar dari sini secepat mungkin. Memikirkan hal ini, Wang Chen berteriak keras. Hujan atau cerah? Saat dia berteriak, Wang Chen menahan rasa sakit di tubuhnya dan mempercepat, menghadapi angin dan hujan. Cepat! Sial! Pintu keluarnya seharusnya tidak jauh. Yan Seng Yue dan yang lainnya yang mengikuti di belakang Wang Chen memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Level ini bukanlah binatang iblis atau binatang buas, tapi bencana alam. Itu masuk akal. Mengingat segel pada level ini, sulit bagi binatang iblis dan binatang iblis untuk bertahan hidup di ruang pemakan jiwa. Sekalipun ada makhluk yang hidup di sini, seberapa kuat mereka. Hanya bencana alam yang dapat memberikan dampak paling besar terhadap mereka. Mendengar hal ini, Yan Seng Yue dan yang lainnya mengerang dalam hati. Bencana alam merupakan bencana yang paling mengerikan. Itu karena mereka bahkan tidak bisa melawan dan hanya bisa menahannya secara pasif. Sekarang, satu-satunya harapan mereka adalah menemukan jalan keluar secepat mungkin. Tingkat terakhir dari tiga tingkat tengah. Selama mereka bisa melewati level ini, mereka akan bisa memasuki area dalam kuil. Tak heran banyak sekali kendalanya. Tidak heran bahkan Gunung Sainte hanya mengizinkan orang-orang setingkat leluhur tua untuk mencoba tantangan tersebut. Ini bukanlah bencana yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Namun, bagaimana mereka bisa menyerah sekarang setelah mereka berhasil sejauh ini? Yan Seng Yue dan yang lainnya hanya bisa mengertakan gigi dan bertahan. Mereka hanya bisa berharap pintu keluarnya akan segera muncul. Gemuruh. Saat Wang Chen dan yang lainnya bergegas keluar seratus meter lagi, suara gemuruh yang lebih mengerikan bisa terdengar. Itu seperti auman binatang buah spurba. Seluruh langit bergetar hebat. Produk. Saat berikutnya, seberkas cahaya lain menembus langit. Keresek. Setelah itu, beberapa berkas cahaya jatuh dari langit, disertai dengan suara yang tajam. Tidak baik. Melihat sinar cahaya yang menyelimuti mereka, wajah Wang Chen sangat pucat. Itu bukanlah satu sambaran petir. Tiga sinar. Ada orang-orang yang datang dari tiga arah berbeda. Bahkan jika Wang Chen ingin melawan, dia tidak akan bisa memisahkan dirinya. Mencoba keluar, itu hampir mustahil. Kecepatan kilatnya terlalu cepat. Bahkan, ada sambaran petir berwarna ungu tepat di depan mereka. Seolah-olah rintangan terkuat telah muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya, mengetahui bahwa mereka akan keluar. Serahkan bagian depan padaku. Saat ekspresi Wang Chen berubah, Wang Yan mengangkat alisnya dan berteriak. Petir ungu. Dia akan memblokirnya. Saat ini, kekuatan Wang Yan bisa dikatakan yang terkuat di sini. Hahaha. Api yang berkobar merobek badai. Merusak. Di tengah suara gemuruh, sosok Wang Yan bergegas ke depan. Di saat yang sama, dia meninju petir ungu itu. Serahkan yang kiri padaku. Yan Yue tidak bisa berpikir terlalu banyak saat dia berteriak keras. Wang Yan memblokir salah satu sambaran petir. Masih ada dua sambaran petir lagi, dan Flaming Moon mengambil satu sambaran petir. Serahkan haknya padaku. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Untungnya, masih ada Wang Yan dan Flaming Moon. Masih ada harapan. Mereka tidak dipaksa berada dalam situasi putus asa. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Dengan ekspresi gila di wajahnya, dia menyerbu ke depan untuk memblokir sambaran petir yang menimpanya. Ledakan. 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 Raungannya tidak ada habisnya. Seluruh dunia sepertinya berhenti saat ini. Hujan masih turun, namun sudah tertutupi oleh kekuatan petir yang tak ada habisnya. Garis-garis kekuatan petir yang pecah menyebar ke segala arah. Bahkan Yosin Yan dan yang lainnya di belakang Wang Chen dan yang lainnya terpaksa mundur. Di sisi ini, mereka secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Wang Yan. Mereka bahkan kalah dengan Wang Chen dan Flaming Moon. Terutama Flaming Moon. Meskipun dia ditekan, kekuatan tubuhnya mungkin lebih kuat dari Wang Chen. Kemampuan Akatsuki ditampilkan. Dia melahap kekuatan petir. Adapun Wang Chen, meskipun dia diselimuti oleh petir yang tak ada habisnya. Jelas sekali bahwa dia dengan gila-gilaan menyerap kekuatan petir yang menyelimuti tubuhnya. Wang Yan bahkan lebih gila lagi. Di tengah kobaran api, dia seperti dewa perang, merobek petir ungu itu. Saat ini, Wang Yan hampir tak terkalahkan, hampir tak terhentikan. Petir ungu tidak bertahan lama sebelum dihancurkan sepenuhnya oleh Wang Yan. 2955 Of! Wang Chen memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Menyedihkan, menyedihkan, masih menyedihkan. Pada saat ini, tidak hanya Wang Chen, tetapi semua orang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka terengah-engah dan berlumuran darah. Hanya Yosin Yan, yang berada di bawah perlindungan semua orang, yang berada dalam kondisi lebih baik. Bagaimanapun, semua orang tahu status dan hubungan Yosin Yan dengan Wang Chen. Mereka tahu segalanya bisa terjadi pada siapapun kecuali Yosin Yan. Itu sebabnya semua orang melindungi Yosin Yan, terutama Patriar Klan Kura Kura Hitam. Terutama leluhur tua Klan Kura Kura Hitam. Untuk melindungi Liu Xin Yan, dia kehilangan lengannya. Itu adalah jalan keluar yang sempit. Karena kegilaan orang-orang inilah mereka berhasil keluar dari zona kematian. Berkat bantuan mereka pula Yosin Yan dapat bertahan hingga sekarang. Kalau tidak, dengan kekuatan Yosin Yan, dia tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Dibandingkan saat mereka menghadapi serigala macan angin. Kali ini lebih berbahaya. Jika bukan karena kegilaan Wang Yan, semua orang pasti sudah mati. Bahkan Wang Chen tidak akan bisa menghindarinya. Itu adalah Wang Yan lagi. Mendengar hal ini, semua orang duduk di tanah dan terengah-engah. Cara mereka memandang Wang Yan jelas berbeda. Jika bukan karena Wang Yan, tidak peduli betapa menantangnya Wang Chen, dia tidak akan bisa melewati tiga lantai luar, apalagi tiga lantai tengah. Lengan Wang Yan sungguh menantang surga. Semua segel tidak berguna untuk melawannya. Ruang penyegelan roh, tidak efektif. Ruang penyegelan tubuh, tidak efektif. Ruang pemakan roh, masih tidak efektif. Itu adalah Wang Yan. Setiap orang harus memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Namun, bagaimanapun juga, dia akhirnya berhasil keluar dari lantai enam istana dan keluar dari tiga lapisan dalam, bukan. Di tengah hirup ikut petir, Wang Chen dan yang lainnya nyaris lolos dari kematian. Dengan usaha keras Wang Chen, Wang Yan, Flaming Moon, dan bahkan Yen Seng Yueh, mereka akhirnya keluar dari bahaya. Saat akan runtuh, ia keluar dari lantai enam. Delapan orang, tidak ada satupun yang hilang. Ini tentu saja merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Mungkin bahkan Gunung Suci belum pernah mencapai pencapaian sehebat ini, bukan. Bukankah itu cukup membuat mereka bangga? Fiuh, kami akhirnya berada di kibatin tahap tiga. Setelah terengah-engah untuk waktu yang lama, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Dia selangkah lebih dekat menuju kesuksesan. Aku ingin tahu apa yang menunggu kita di tiga lapisan dalam. Menyipitkan matanya, Yen Seng Yueh bergumam pada dirinya sendiri. Tiga tingkat terluar terutama menguji tubuh seseorang, sedangkan tiga tingkat tengah menguji vitalitas seseorang. Bagaimana dengan tiga tahap batin? Apa tesnya? Jiwa ilahi? Atau? Hal ini menggugah rasa ingin tahu seseorang. Saya khawatir tiga tahap dalam tidak akan sesederhana itu. Melihat pintu masuk ke lantai tujuh, Wang Yan bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, dia masih setenang biasanya. Sembuhkan lukamu secepat mungkin dan lihatlah. Tidak banyak waktu tersisa. Wang Chen bergumam. Dia tidak tahu berapa lama kuil itu akan dibuka. Namun, saat mereka memasuki istana, beberapa hari telah berlalu. Berapa banyak waktu dan tenaga yang mereka keluarkan untuk beralih dari tiga lapisan terluar ke tiga lapisan dalam. Kita harus tahu bahwa Holy Lord Gunung Sainte bisa langsung memasuki tiga lapisan dalam. Kita harus tahu bahwa sembilan leluhur Gunung Sainte bisa langsung memasuki tiga lapisan dalam. Mereka selangkah lebih maju. Hal ini mengharuskan Wang Chen dan yang lainnya bekerja lebih keras lagi untuk mengejar mereka. Wang Chen bertekad untuk mendapatkan kitab suci yang merupakan inti dari kitab suci. Apalagi sekarang dia telah sampai sejauh ini dan menerima begitu banyak bantuan dan begitu banyak orang yang mengundurkan diri untuknya, Wang Chen tidak boleh gagal. Sekarang, Wang Chen tidak hanya membawa harapannya sendiri. Sekarang, Wang Chen memikul lebih banyak harapan seluruh keluarga Wang dan semua orang yang berada di pihak keluarga Wang. Baiklah, sembuhkan luka Anda sesegera mungkin. Saya khawatir saya harus mundur. Mendengar kata-kata Wang Chen, Patriar Kura-Kura Hitam tersenyum pahit. Meskipun dia bisa pulih dari kehilangan lengannya, lengannya tidak akan pulih dalam waktu singkat. Terlebih lagi, luka dalam yang dideritanya sangat parah. Dia tidak punya pilihan selain mundur. Sepertinya aku harus mundur juga. Demon Patriar yang tersisa juga tersenyum pahit. Dan saya, Patriar Clear Flow Pavilion juga tersenyum pahit. Empat tanah suci, empat keluarga besar, dan bahkan suku iblis semuanya telah dimusnahkan dengan pengumuman penarikan ketiga leluhur. Mendengar perkataan ketiga leluhur, suasana diaulah langsung menjadi berat. Melihat ketiga leluhur, suasana hati semua orang menjadi sangat berat. Harganya terlalu mahal. Tiga istana luar dan tiga istana tengah telah menghabiskan seluruh leluhur dari empat keluarga besar, empat tanah suci, dan suku iblis. Bagaimana mungkin Wang Chen dan yang lainnya tidak menjadi berat? Melihat orang-orang ini pergi, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Kali ini, dia ditakdirkan untuk berhutang budi pada empat keluarga besar, empat tanah suci, dan bahkan suku iblis. Orang-orang ini datang ke sini untuk membantunya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui hal itu? Mereka menemani dia ke kandang singa. Tanpa orang-orang ini, Wang Chen tidak akan mampu mencapai langkah ini. Baiklah, Patriar keluarga Wang, jangan terlalu banyak berpikir. Pulihkan dari cedera Anda sesegera mungkin dan masuki inti kuil. He he, kami akan menunggu Patriar keluarga Wang kembali dengan kitab suci. Seolah merasakan beban di hati Wang Chen, Patriar kura-kura hitam berkata sambil tersenyum. Hati-hati, senior. Mendengar kata-kata dari Patriar kura-kura hitam, Wang Chen sepertinya sedikit sadar kembali. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para senior, pemandangan kembali menjadi dingin. Hanya kita sekarang. Yen Seng Yusves was solemn. Mereka baru saja melewati tiga tingkat terluar dan tiga tingkat menengah. Masih ada tiga tingkatan dalam. Siapa yang tahu bahaya apa yang menanti mereka. Tapi sekarang, hanya tersisa lima orang. Wang Chen, Wang Yan, Yosin Yan, Flaming Moon, dan Yen Seng Yueh sendiri. Tim perkasa kini menjadi sangat kecil. Kita masih bisa bertahan. Dalam suasana yang menyedihkan, mereka saling memandang. Wang Yan memimpin dan berkata dengan suara yang dalam. Saya harus membawa kitab suci kali ini. Wang Chen menyipitkan matanya. Kitab suci harus diambil. Inilah alasan mengapa Wang Chen datang ke sini. Belum lagi mereka sudah sampai sejauh ini dan membawa harapan banyak orang. Ekspresi Wang Chen menjadi sangat tegas. Semua pengekangan telah hilang. Teriakan terkejut terdengar. Setelah beberapa diskusi, Wang Yan, Wang Chen, dan yang lainnya segera duduk bersilah untuk memulihkan luka mereka. Namun, mereka langsung merasa ada yang tidak beres. Setelah meninggalkan tiga tingkat dalam istana, mereka terkejut menemukan bahwa pengekangan asli secara bertahap menghilang saat mereka memulihkan diri. Pada saat ini, kekuatan tubuh mereka telah pulih. Pada saat ini, tidak ada lagi pengekangan pada ki primordial mereka. Pada saat ini, bahkan jiwa ilahi mereka pun dibebaskan. Terutama Wang Chen, dia bahkan merasakan kembalinya kekuatan bintang. Seolah-olah, dalam sekejap, mereka bisa merasakan kondisi puncaknya. Hal ini mengejutkan Wang Chen dan yang lainnya. Setelah ditekan selama beberapa hari, betapa indahnya bisa pulih kekeadaan seperti itu. Saya khawatir jalan di depan akan semakin sulit. Namun, di tengah kegembiraan, ekspresi Wang Chen segera menjadi serius. Setelah kegembiraan, ada lebih banyak kekhawatiran. Seberapa sulitkah melewati tiga tingkat terluar dan tiga tingkat tengah istana? Dapat dikatakan sulit untuk bergerak satu inci pun. Namun, tiba-tiba ada anomali sekarang. Semua segel telah terbuka. Hal ini membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Pasti ada alasan untuk anomali ini. Semua orang sudah jelas tentang hal ini. Setelah suara Wang Chen turun, semua orang tidak bisa tidak terlihat serius. Tidak ada pilihan. Pulihkan lukamu secepat mungkin, dan kita akan tahu kapan kita masuk. Mengambil nafas dalam-dalam, Flaming Moon berkata dalam suasana yang menyedihkan. Itulah satu-satunya cara. Wang Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah. Flaming Moon benar. Apa gunanya khawatir sekarang? Semuanya hanya bisa diketahui setelah mengalaminya secara pribadi. Memikirkan hal ini, Wang Chen dan yang lainnya saling memandang dan segera membenamkan diri sepenuhnya dalam kultivasi. Saat star body tempering berputar, kekuatan bintang menimbulkan badai. Saat ini, Wang Chen dapat dikatakan berada pada kekuatan penuh. Keterampilan kaisar naga, tempering tubuh bintang, gulir tangan bintang. Saat ia memutar serangkaian teknik kultivasi, luka Wang Chen bahkan pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, saat bayi reinkarnasi dengan rakus melahap energi, jiwa ilahinya pulih dengan cepat. Hanya dalam setengah hari, Wang Chen membuka matanya lagi. Fiuh! Menghembuskan napas panjang, mata Wang Chen berbinar. Rasanya enak. Mengepalkan tangannya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Melihat Yan Seng Yueh, Yosin Yan, dan Wang Yan yang masih dalam penyembuhan, mulut Wang Chen membentuk senyuman. Saat ini, Wang Chen hampir mencapai puncaknya. Yang mengejutkan adalah Wang Chen bahkan telah menyentuh level yang lebih tinggi. Potensi Wang Chen telah sepenuhnya terstimulasi di bawah tekanan luar biasa dari kegilaan dan bahaya beberapa hari terakhir. Setelah penindasan hilang, semua manfaat mulai terlihat. Paling tidak, Wang Chen merasa star body temperingnya telah meningkat. Peningkatan star body tempering berarti kekuatan tubuh Wang Chen menjadi lebih menakutkan. Pada saat ini, seluruh tubuhnya sepertinya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Setelah disegel dan ditekan, Yuan Qi di tubuhnya mulai pulih di bawah rangsangan yang konstan. Wang Chen merasa kekuatan bertarungnya hampir memasuki tahap awal dari delapan tahap budidaya ulang. Mungkin dia masih sedikit kekurangan, tapi jaraknya sangat kecil. Kemungkinan besar dia bisa melewati celah itu kapan saja. Ini seharusnya menjadi keuntungan dari tiga lapisan luar dan tiga lapisan tengah, kan? Senyuman di sudut mulut Wang Chen mekar. Tiga lapisan luar dan tiga lapisan tengah candi tidak sepenuhnya tidak berguna. Paling tidak, Wang Chen telah merasakan manfaatnya, bukan? Tiga lapisan dalam, saya harus bisa menemukan peluang untuk menerobos ke sana. Sedikit kegembiraan muncul di mata Wang Chen. Pada levelnya saat ini, hampir setiap kali dia berkultivasi kembali, dia perlu mencari peluang. Ini juga salah satu alasan mengapa begitu banyak orang terjebak pada level yang sama sepanjang hidup mereka. Itu karena peluangnya tidak cukup, dan waktunya belum tepat. Namun, Wang Chen merasa kesuksesan datang secara alami ketika kondisinya tepat. Jika ini bukan sebuah kesempatan, lalu apa itu? 2.956 Memikirkan Gunung Sainte, Wang Chen mencibir. Wang Chen tidak percaya bahwa Gunung Sainte terlibat dalam semua bahaya yang mereka temui di istana. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Gunung Sainte, Wang Chen percaya bahwa Gunung Sainte pasti telah mengambil tindakan. Untuk membunuhnya, penduduk Gunung Sainte berusaha keras. Untuk membunuhnya, penduduk Gunung Sainte berusaha keras. Untuk membuat jebakan seperti itu, berapa yang harus dibayar Gunung Sainte? Namun, mereka mungkin tidak menyangka dia akan sampai sejauh ini selangkah demi selangkah. Mereka juga tidak menyangka bahwa dia akan mampu mencapai ketinggian seperti itu di bawah tekanan sebesar itu. Memikirkan hal ini, Wang Chen mencibir. Dia percaya bahwa itu bukan hanya dia, tapi kakak laki-lakinya, Yusin Yan, Yen Seng Yue, Flaming Moon, dan yang lainnya pasti mendapat banyak keuntungan, bukan? Berlama-lama diambang kematian adalah cara termudah untuk mi potensi seseorang. Apalagi menghadapi tekanan yang begitu mengerikan. Ini adalah kekayaan besar yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati untuk semua keturunannya. Sayangnya Gunung Sainte tidak tahu cara menggunakannya. Kibatin tahap tiga, saya datang. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan langkahku. Setelah sekian lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Malam tiba lagi, setelah seharian penuh, Wang Chen akhirnya menunggu semua orang pulih. Yang pertama pulih adalah Yusin Yan, yang mengalami luka paling sedikit. Dia membuka matanya dan berhenti berkultivasi. Flaming Moon, Wang Yan, dan Yan Seng Yueh mengikuti dari belakang. Tanpa tubuh Wang Chen yang menantang surga dan teknik tempering tubuh, pemulihan Wang Yan dan yang lainnya jauh lebih lambat. Namun, waktu satu hari sudah lebih dari cukup. Kali ini, mereka sepertinya berada dalam situasi yang sulit, namun luka mereka tidak seserius yang mereka bayangkan. Apalagi sekarang dia tidak lagi terkekang oleh segel, seluruh energinya meledak. Dalam keadaan seperti itu, pemulihan dari cederanya secara alami menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Hei hei, gunung Sainte sepertinya tanpa sadar telah membantu kita. Setelah pulih dari luka-lukanya, sudut mulut Yan Cheng Yueh menunjukkan sedikit senyuman dingin. Saya bisa mengambil langkah itu kapan saja. Mata Yan Seng Yueh berkedip saat dia melanjutkan. Seperti yang diharapkan Wang Chen, dia bukanlah satu-satunya yang mendapat manfaat dari ini. Aku juga bisa merasakannya. Wang Yan segera berkata, tujuh budidaya kembali ke puncak. Flaming Moon berkata dengan acu tak acu, tapi kilatan di matanya cukup untuk menunjukkan bahwa dia sangat bersemangat. Tujuh penanaman kembali ke puncak. Itu adalah ketinggian Flaming Moon saat ini. Kita harus tahu bahwa sebelum memasuki kuil, Flaming Moon telah mencapai ketinggian tujuh budidaya ulang. Namun, pada saat itu, peluang di kota Yan hanya memungkinkan Flaming Moon mencapai puncak tujuh budidaya ulang. Faktanya, jalan masih panjang sebelum dia mencapai tahap akhir dari tujuh budidaya ulang. Namun, Flaming Moon tiba-tiba meledak setelah mengalami beberapa situasi hidup dan mati. Dia bahkan melampaui tahap akhir dari tujuh budidaya ulang dan mencapai puncak tujuh budidaya ulang. Ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Saya telah menerobos. Segera setelah Flaming Moon selesai berbicara, Yosin Yan berkata sambil Wang Chen memperhatikan. Terobosan. Itu benar, Yosin Yan telah menerobos. Di antara orang-orang yang hadir, kekuatan Yosin Yan tidak diragukan lagi adalah yang paling lemah. Kali ini, dia berhasil menerobos secara langsung. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Hasil panen setiap orang bagaikan stimulan yang tiba-tiba membuat mereka heboh. Ayo pergi, kita akan ke tahap tiga ki batin. Wang Chen berkata setelah menarik nafas dalam-dalam ketika dia melihat ekspresi bersemangat semua orang. Pukul selagi setrika masih panas. Mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa semua orang bersemangat, tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik untuk bergegas ke ki batin tahap tiga sekaligus. Dengan pemikiran seperti itu, semua orang saling memandang dan berjalan menuju pintu masuk istana ketujuh. Di depan mereka ada istana ketujuh dari tahap tiga inerki. Suara mendesing. Karena Wang Chen adalah orang pertama yang melangkah ke dalam bola cahaya, Wang Yan dan yang lainnya juga bergegas ke dalamnya satu demi satu. Kegelapan. Tanpa diduga, hal pertama yang masuk ke matanya adalah hitam pekat. Seolah-olah mereka telah tiba di dunia di mana mereka bahkan tidak dapat melihat jari mereka sendiri. Lingkungan sekitar begitu sunyi sehingga Wang Chen bahkan tidak bisa merasakan dunia. Tampaknya dunia ini sangat sunyi. Apa yang sedang terjadi? Selanjutnya, Wang Chen terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat merasakan aura Wang Yan dan yang lainnya. Dalam sekejap, aura semua orang terhalang. Di dunia yang gelap gulita ini, hanya ada Wang Chen. Jantung Wang Chen berdetak kencang saat melihat ini. Dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Bajingan. Merasakan situasi ini, ekspresi Wang Chen berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Namun, dengan terlalu banyak pengalaman serupa, Wang Chen dengan cepat menjadi tenang. Ini bukan waktunya untuk merasa gugup. Mungkinkah ini dunia yang merdeka? Wang Chen telah mengalami terlalu banyak hal seperti itu. Misalnya, domain naga langit dan banyak alam rahasia. Begitu seseorang masuk, semua orang akan memasuki dunia yang mandiri. Mungkin kaki dalam kuil tahap tiga adalah dunia seperti itu. Ini tidak mengherankan. Setelah mengetahui hal ini, Wang Chen menghela nafas lega. Kekhawatiran di hatinya sangat berkurang saat ini. Tentu saja, yang lebih penting, Wang Chen merasa energinya tidak tertekan sedikitpun. Dalam keadaan seperti itu, dengan kekuatan tempur Wang Chen saat ini, yang sebanding dengan tahap awal delapan alam, dia tidak memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia bertemu dengan klon Tuan Muda Ketiga lagi, dia akan mampu melawannya. Faktanya, situasinya akan lebih baik dibandingkan pertempuran sebelumnya. Dia memiliki harapan penuh untuk membunuh tiruan Tuan Muda Ketiga. Dalam keadaan seperti itu, berapa banyak orang yang bisa menjadi ancaman bagi Wang Chen. Dengan keyakinan yang kuat, Wang Chen, yang sudah tenang, dengan cepat berjalan maju lagi. Perlahan bergerak maju di dunia yang gelap gulita, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, mata Wang Chen berbinar. Dalam sekejap, dia seolah memasuki dunia lain. Wuz! Angin dingin bersiul. Itu seperti dunia es dan salju. Langit dipenuhi salju putih, dan angin dingin terasa dingin menggigit. Hanya ada Wang Chen. Seperti yang diharapkan Wang Chen, tidak ada orang luar di dunia ini. Wang Yan, Jiang Chen Yuan, Flaming Moon, dan Yosin Yan seharusnya menghadapi situasi yang sama seperti Wang Chen. Mereka dipisahkan ke dalam dunia mereka sendiri. Selain itu, situasi yang mereka hadapi mungkin sangat berbeda dari situasi Wang Chen. Mulai saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk menghadapi semua ujian. Wang Chen tidak bisa tidak khawatir. Dia sangat mengkhawatirkan Yosin Yan. Bagaimanapun juga, kekuatan Yosin Yan adalah yang paling lemah. Terlebih lagi, dengan situasi Yosin Yan, dia seharusnya tidak datang ke tempat ini. Apa yang akan terjadi padanya? Wang Chen tidak mengunci matanya rapat-rapat. Namun, dia tidak memberi Wang Chen terlalu banyak waktu untuk berpikir. Segera, Wang Chen menarik pikirannya dan memusatkan seluruh perhatiannya pada dunia di depannya. Hawa dingin yang menusuk tulang membuat Wang Chen menghirup udara dingin. Lantai tujuh kuil. Melihat gurun yang luas, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar. Apa yang muncul di depan Wang Chen adalah gurun tanpa batas. Salju putih bersih, ribuan mil es, dan ribuan mil salju beterbangan. Seluruh tubuhnya tampak membeku. Angin dingin yang bersiul membuat rambut Wang Chen berdiri tegak. Bajingan, apa yang terjadi? Segera, ekspresi Wang Chen berubah. Saat angin dingin bertiup, Wang Chen merasakan dagingnya mulai menegang. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia tidak takut kedinginan. Belum lagi tidak ada flu yang bisa mempengaruhi Wang Chen. Namun, situasi saat ini adalah Wang Chen menemui masalah. Rasa dingin di depannya membuat darah dan daging Wang Chen mulai membeku. Terutama darah Wang Chen, sepertinya akan berhenti mengalir. Gelombang dingin langsung menyerbu tubuh Wang Chen, seolah ingin membekukan setiap sel dan setiap energi di Wang Chen. Bahkan jiwa dewa Wang Chen tampak membeku saat ini. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Eksistensi macam apa jiwa ilahi itu? Itu adalah keberadaan yang aneh. Terlepas dari kekuatan bencana guntur, dapat dikatakan bahwa semua energi di dunia luar hampir tidak mampu mempengaruhi jiwa dewa. Namun, Wang Chen benar-benar merasakannya sekarang. Jiwa ilahinya sepertinya benar-benar akan terkoyak dan hancur. Perasaan yang berbahaya dan aneh. Perasaan yang menyakitkan dan gila. Tidak baik. Merasakan semua ini, ekspresi Wang Chen membeku dan dia berseru. Berawal dari kakinya, Wang Chen bahkan mulai berubah menjadi patung es. Ki dingin yang mengerikan, energi yang menakutkan. Bahkan dengan kekuatan Wang Chen, dia tanpa sadar dibekukan. Terlebih lagi, jika reaksi Wang Chen sedikit lebih lambat, apa yang akan terjadi? Dia tidak berani membayangkan. Minggir. Tidak berani ragu lagi, Wang Chen berteriak begitu dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Suosh, suosh, suosh. Saat Wang Chen mendengus dingin, energi kacau di tubuhnya tiba-tiba melonjak seperti sungai besar. Teknik naga kekaisaran diaktifkan secara ekstrim. Energi tak berujung berkumpul menjadi naga yang mengaum panjang dalam sekejap. Akhirnya, semua naga panjang berubah menjadi naga kacau ganas yang meraum di tubuh Wang Chen. Retak, retak. Tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dihancurkan. Dengan kemunculan naga kacau ini, ki dingin yang mengalir ke tubuh Wang Chen langsung hancur seperti ayam tanah liat. Melihat bagian bawah tubuhnya akan membeku, Wang Chen menemukan perasaannya lagi. Dinginnya kematian akhirnya terhenti. Tubuh Wang Chen telah mendapatkan kembali kehangatan karena masih hidup. Cepat tinggalkan tempat ini. Mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, Wang Chen bergumam dengan ekspresi serius. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen bergegas maju secepat yang dia bisa. Namun, kenyataannya seringkali kejam. Kenyataannya jauh lebih kejam dari yang bisa dibayangkan. Wang Chen menahan gelombang pertama gelombang dingin, tetapi segera, gelombang kedua gelombang Korea melanda. Terlebih lagi, gelombang-gelombang Korea ini bahkan lebih mengerikan lagi. Salju yang mengerikan menutupi langit dan angin menderu seperti auman binatang buas. Itu cukup untuk membunuh semua makhluk hidup di sini. 2957 Saat ini, Wang Chen sepertinya berada di zona terlarang seumur hidup. Bahkan jika dia menggunakan seluruh energi kekacauan di tubuhnya, dia tetap tidak bisa menahan hawa dingin. Tubuhnya mulai menegang lagi. Arus dingin yang mengalir ke tubuhnya begitu deras sehingga naga caotik tidak bisa melahapnya tepat waktu. Berengsek! Kekuatan garis darah Wang Chen meraung ketika dia merasakan situasinya. Kekuatan primal chaos tidak lagi mampu menghentikan gelombang udara dingin ini sepenuhnya. Mengetahui hal ini dengan baik, Wang Chen tidak punya pilihan selain mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Ledakan! Saat Wang Chen sepenuhnya mengaktifkan garis darah bela diri ilahi. Dalam sekejap, gelombang udara yang kuat menyapu. Suara mendesing. Angin puyuh melanda. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, angin puyuh yang mengerikan melanda. Angin puyuh berubah menjadi angin puting beliung, bagaikan tiang di langit, menyapu ke segala arah dan menghubungkan langit dan bumi. Angin terus-menerus menderu seperti binatang buas. Di tengah suara gemuruh, Wang Chen akhirnya memblokir arus dingin di luar tubuhnya. Setidaknya, dia berhasil melakukannya untuk saat ini. Garis darah bela diri suci di tubuhnya telah sepenuhnya terbangun. Bahkan mulai terbakar dan mendidih. Darah melonjak, dan kemanapun ia melewatinya, kidingin yang tak ada habisnya ditelan, membawa semburan kehangatan. Ini akhirnya memberi Wang Chen kesempatan untuk mengatur napas. Rambut merah panjangnya berkibar. Saat ini, Wang Chen adalah pusat dunia es dan salju. Dia adalah raja dunia ini. Aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Setelah menarik napas dalam-dalam dan mengatur napas, Wang Chen menggunakan momentum ini untuk bergegas maju seperti pisau panas menembus mentega. Berengsek. Wang Chen telah memasuki tahap tiga energi. Di dunia luar, wajah para tetua gunung Sainte yang merasakan hal ini sangatlah jelek. Aku tidak menyangka anak ini seberuntung itu. Seorang tetua mendengus dengan wajah muram. Rakyat kami telah menghabiskan seluruh energinya untuk melaksanakan rencana tersebut, tetapi semuanya gagal. Sesepuh lainnya berkata dengan suara yang dalam. Bukan itu saja, lebih penting lagi, karena kami telah menstimulasi semua bahaya yang mungkin terjadi terhadap Wang Chen dan yang lainnya, ini telah menciptakan peluang bagi para kultifator lainnya. Kali ini, total lebih dari 80 orang memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk ke tiga lapisan tengah dari tiga lapisan terluar. Ada juga lebih dari 10 orang yang berhasil mencapai tiga lapisan dalam. Sedangkan untuk orang-orang kami, karena kami fokus menangani Wang Chen, tidak ada yang bisa memasuki tiga lapisan tengah dari tiga lapisan terluar. Di antara beberapa leluhur di tiga tahap tengah, hanya tiga di antaranya yang berhasil memasuki tahap ketiga. Kata sesepuh tua lainnya dengan ekspresi muram. Untuk menghadapi Wang Chen, Gunung Sainte benar-benar membayar mahal kali ini. Di masa lalu, ketika delapan atau sembilan leluhur memasuki tahap tiga kibatin, hasil terbaiknya adalah mereka semua memasuki kibatin tahap tiga. Hasil terburuknya adalah lima atau enam orang memasuki kibatin tahap tiga. Bagaimana dengan sekarang? Saat ini, hanya tiga orang yang telah memasuki tahap tiga energi. Apa dampaknya bagi Gunung Sainte? Artinya, mereka mengalami kerugian yang besar. Perlu diketahui bahwa bahaya sebenarnya di kuil ini ada pada tiga lapisan terluar dan tiga lapisan tengah. Setidaknya, itulah yang terjadi di Gunung Sainte. Kibatin tahap tiga Kibatin tahap tiga adalah jebakan maut bagi orang biasa. Tapi untuk leluhur Gunung Sainte, bukan itu masalahnya. Mereka tahu betul dunia seperti apa ketiga kibatin itu. Itu adalah dunia terlarang. Namun, jika seseorang memiliki jiwa ilahi, kekuatan, dan garis keturunan yang cukup kuat, itu tidak seberbahaya tiga lapisan terluar dan tiga lapisan tengah. Karena itu, hampir separuh leluhur yang mampu memasuki kibatin tahap tiga mampu memasuki inti kuil ketika kuil pertama kali dibuka. Ini karena leluhur yang mereka pilih semuanya kuat dan memiliki jiwa ilahi yang kuat. Garis keturunan yang kuat, garis keturunan dari enam keluarga besar cukup kuat. Orang-orang ini adalah aset terbesar. Namun, bagaimana dengan sekarang? Karena Wang Chen, empat tanah suci dan empat keluarga besar telah menarik diri dari leluhur. Dalam keadaan seperti itu, apakah Gunung Sainte masih berani menaruh seluruh harapannya pada enam keluarga besar? Mungkin hanya keluarga Zan dan Teng yang bisa dipercaya. Tidak. Tidak ada yang tahu bagaimana sikap keluarga Zan. Keluarga Zan adalah keluarga yang sangat istimewa. Keluarga Zan di medan perang tampaknya berbeda secara mendasar dari keluarga Zan di benua langit yang mendalam. Meskipun keluarga Zan di medan perang sebagian besar memiliki garis keturunan palsu, berapa banyak dari mereka yang masih percaya pada Tuhan sejati dan berapa banyak dari mereka yang mendukung garis darah bela diri ilahi. Siapa yang bisa memastikannya? Karena itu, Sein Mountain mau tidak mau harus waspada terhadap keluarga Zan. Karena itu, Gunung Sainte menjadi sangat pasif selama pembukaan Bait Suci. Jika memungkinkan, Gunung Sainte pasti akan menunda pembukaan kuil. Namun, mereka dipaksa membuka kuil oleh Wang Chen. Ini untuk Kual dan pulang ke rumah dengan dicukur. Mereka harus membayar harganya. Setelah membayar harganya, Gunung Sainte hanya berhasil mengumpulkan beberapa leluhur untuk memasuki tiga tingkat menengah. Para leluhur dari empat keluarga besar hampir tersingkir. Para leluhur keluarga Zan harus berhati-hati. Pada akhirnya, hanya ada sedikit leluhur yang bisa bertarung. Mereka nyaris tidak berhasil mengumpulkan delapan leluhur untuk memasuki tiga level tengah. Di antara mereka, hanya empat yang memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Dua dari keluarga Teng, satu dari keluarga Zan, dan Patriark Bai yang dapat dipercaya. Ada pun yang lainnya, kekuatan garis keturunan mereka jelas jauh lebih lemah. Namun, Gunung Sainte tidak punya pilihan. Mereka hanya bisa menaruh semua harapan mereka pada para leluhur ini. Tapi sekarang, hasilnya sekarang adalah mereka telah menuai apa yang mereka tabur. Mereka tidak hanya gagal membunuh Wang Chen di tiga tingkat terluar dan tiga tingkat menengah, tetapi mereka juga kehilangan inisiatif dan jatuh ke dalam situasi yang sangat sulit. Pada akhirnya, hanya tiga leluhur yang berhasil memasuki tiga tingkatan dalam. Seberapa mengerikankah hal itu? Dalam keadaan normal, akan menjadi hasil terbaik jika dua dari tiga leluhur berhasil memasuki inti kuil. Namun, berapa banyak peluang yang hilang dari Gunung Sainte dalam keadaan seperti itu? Ini adalah hasil terburuk dalam puluhan ribu tahun. Jika kehilangan kesempatan, mereka harus menunggu lama. Jangka waktu ini cukup membuat Gunung Sainte kehilangan banyak hal. Ekspresi para tetua Gunung Sainte berubah menjadi sangat buruk ketika mereka memikirkan hal ini. Apalagi ketika mereka mengetahui bahwa Wang Chen berhasil membawa empat orang ke dalam tiga tingkatan dalam. Ini membuat ekspresi mereka semakin jelek. Wang Yan, Yen Seng Yueh, Yosin Yan, Akatsuki, dan Wang Chen. Kombinasi kelima orang ini membawa tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Gunung Sainte. Hal ini terutama berlaku untuk Wang Chen, yang memiliki garis darah bela diri ilahi. Dia seperti ikan di air ketika dia memasuki tiga tingkatan dalam. Karena keunikan dari tiga tingkat dalam, Gunung Sainte tidak dapat menggunakan teknik apapun meskipun dia menginginkannya. Mereka hanya bisa menyaksikan Wang Chen memasuki inti kuil. Kemudian, Yen Seng Yueh memiliki warisan Dewa Iblis. Bagaimana garis keturunannya bisa lemah? Wang Yan adalah kakak laki-laki Wang Chen. Kekuatan garis keturunan bela diri ilahi sudah terlihat pada dirinya. Beberapa tahun yang lalu, mereka mendengar bahwa Wang Chen telah mencapai garis darah bela diri ilahi yang sempurna. Bagaimana orang seperti itu bisa bersikap sederhana? Setidaknya, garis keturunannya lebih kuat dari dua leluhur keluarga Teng. Itu bahkan lebih kuat dari garis keturunan patriar keluarga San. Setidaknya, itu setara. Bagaimana dengan Yosin Yan? Keajaiban keluarga Ryu telah mencapai garis darah bela diri ilahi yang sempurna sejak lama. Belum lagi Flaming Moon, Akatsuki, itu adalah garis keturunan Raja Iblis. Di antara klan binatang ajaib, itu adalah garis keturunan paling mulia. Bagaimana bisa lebih rendah dari garis keturunan enam keluarga besar? Wang Chen, Wang Yan, Yen Seng Yue, Flaming Moon, dan Yosin Yan. Kelima orang yang memasuki tiga tingkat dalam ini memiliki kesempatan untuk menjadi inti kuil. Setidaknya, mereka telah memenuhi persyaratan dewa sejati dalam hal kekuatan garis keturunan mereka. Selama mereka cukup kuat dan jiwa ilahi mereka cukup kuat, mereka dapat memasuki inti kuil. Ketika saatnya tiba, memikirkan semua ini, ekspresi para tetua Gunung Sainte menjadi lebih suram. Mengundang serigala ke dalam rumah. Pada saat ini, semua orang tidak bisa tidak memikirkan ungkapan ini. Itu benar. Kali ini, mereka mungkin benar-benar mengundang serigala ke dalam rumah. Wang Chen jelas merupakan serigala ganas. Dia bahkan membawa banyak serigala gila bersamanya. Kawanan serigala ini menyerbu ke dalam kuil dan menimbulkan badai. Gunung Sainte menuai apa yang mereka tabur. Mereka mencari wall dan pulang dengan mencukur bulunya. Sekali lagi, mereka sangat merasakan hal ini. Jika memungkinkan, Gunung Sainte tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Mereka bahkan tidak mau mengirim undangan ke Wang Chen. Pasalnya hingga saat ini, rencana mereka bisa dikatakan gagal total. Itu adalah kegagalan total dan total. Faktanya, jika mereka bisa melakukannya lagi, Gunung Suci bahkan akan menyerang Wang Chen di alun-alun dengan segala cara jika mereka mengetahui hasilnya. Wajah apa? Reputasi apa? Pada saat ini, orang-orang gila di Gunung Sainte tidak peduli. Mereka hanya ingin membunuh Wang Chen. Namun, tidak ada jika. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa diubah. Di aula utama, suasana saat ini sangat suram. Memikirkan hasil yang akan datang, bahkan semua orang merasa merinding. Tidak, kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Bajingan, jika kita membiarkan mereka berhasil. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah keheningan yang lama, terdengar suara gemuruh. Pemimpin tetua meraung dengan ekspresi terdistorsi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih mempunyai kemampuan untuk menghentikan mereka? Seorang tetua di belakang tersenyum pahit. Ya, inti kuil. Kesempatan terakhir adalah inti kuil. Jangan lupa, Holy Lord telah memasuki lantai tiga kuil. Dengan kekuatannya, saya khawatir dia akan segera mencapai inti kuil. Kami masih memiliki tiga leluhur, dan kekuatan mereka tidak kalah dengan Wang Chen. Selama mereka masih ada, kita masih punya harapan. Pemimpin tetua mengertakkan gigi dan berkata dengan keras. Cahaya dingin muncul di matanya. 2958 Ke Gunung Sainte, Wang Chen sebenarnya telah memasuki lapisan ketiga ki dalam. Tidak diragukan lagi ini adalah berita buruk. Ini berarti rencana mereka tidak hanya gagal total, tetapi bahaya yang lebih besar akan menimpa mereka. Bagaimana Gunung Sainte bisa diam saja di sana dan menunggu kematian? Di tengah suasana yang menyedihkan, mata lelaki tua itu berkedip-kedip saat dia mendengus. Masih ada satu kesempatan terakhir. Itu benar. Mata semua orang berbinar ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Holy Lord masih di sini. Jika dia bergerak, Wang Chen pasti akan mati. Holy Lord pastinya adalah orang yang berdiri di puncak seluruh medan perang. Jika dia bergerak, tidak peduli seberapa menantangnya Wang Chen, apa yang bisa dia lakukan. Tidak mungkin bagi Wang Chen untuk menjadi lawan Holy Lord. Memikirkan hal ini, mata semua orang berkedip. Gunung Sainte belum hilang. Setidaknya, mereka masih memiliki kartu truf terkuat untuk dimainkan. Beri tahu Tuhan suci. Setelah menarik nafas dalam-dalam, lelaki tua itu memandang ke semua orang dan berkata langsung. Meskipun Holy Lord telah memasuki kuil, sarana unik Gunung Sainte masih dapat menghubungi Holy Lord. Namun, ini bukanlah harga kecil yang harus dibayar. Namun, dibandingkan dengan membunuh Wang Chen, merebut kembali kejayaan Gunung Sainte, memulihkan martabat Gunung Sainte, dan melenyapkan ancaman besar, harga ini bukanlah apa-apa. Wang Chen, kali ini, aku tidak percaya kamu akan selamat. Ketika lelaki tua yang memimpin pergi, banyak tetua yang hadir mengikuti dari belakang. Dalam sekejap mata, hanya seorang pria parubaya yang tersisa di aula yang luas. Pada saat ini, bibir pria parubaya itu melengkung membentuk senyuman sinis. Terakhir kali, aku tidak bisa membunuhmu, yang menyebabkan kesalahan besar hari ini. Kami, Gunung Sainte, tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Wang Chen, waktu kematianmu telah tiba. Memikirkan hal ini, pria parubaya itu tertawa lebih sinis. Jika Wang Chen ada di sini, dia pasti akan mengenali pria ini pada pandangan pertama. Bukankah dia penjaga Gunung Sainte yang memasuki medan perang dari benua langit yang mendalam? Benar sekali, dia adalah penjaga Gunung Sainte terakhir di benua langit yang mendalam. Setelah penjaga lama langsung memasuki medan perang tertinggi, dia untuk sementara mengambil alih posisi penjaga. Selain itu, ia telah memperoleh manfaat yang tak terbayangkan. Namun, semuanya menjadi tidak sempurna karena Wang Chen. Dia gagal membunuh Wang Chen dan membiarkan Wang Chen memasuki medan perang. Hal ini tidak hanya menyebabkan Gunung Sainte yang berada di benua langit yang mendalam, menghadapi masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga membawa masalah besar bagi Gunung Sainte yang berada di medan perang. Dia dihukum karena ini. Awalnya, dengan posisinya di benua langit yang mendalam, bahkan jika kekuatannya lemah, setelah memasuki medan perang, dia setidaknya bisa mendapatkan posisi sebagai penatua. Tapi sekarang, sekarang, dia sedang dihukum oleh Guru Suci dan hanya bisa direduksi menjadi pelindung. Perbedaan status tidak bisa diterima olehnya. Jika dia ingin naik dari posisinya saat ini sebagai pelindung ke posisi penatua, dia perlu berjuang setidaknya selama beberapa dekade lagi. Peluang dan sumber daya juga akan jauh lebih kecil. Ini adalah hukuman yang berat. Ini adalah kebencian yang sangat besar. Selama bertahun-tahun, pria parubaya itu selalu berpikir untuk membunuh Wang Chen. Faktanya, selama beberapa tahun dia mengasingkan diri, dia terus mengertakkan gigi. Sayangnya, ketika dia keluar dari pengasingan, sebelum dia bisa membunuh Wang Chen, Wang Chen sudah naik ke ketinggian yang mengerikan. Bagaimana pria parubaya bisa merasa puas? Kali ini, dia tidak mendapatkan hak untuk memasuki Aula Suci. Karena itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menyaksikan Wang Chen mengatasi semua rintangan dan langsung menuju ke lantai tiga Aula Suci. Perasaan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Namun, semua ketidakpuasan dan kebenciannya berhenti di sini. Karena dia tahu bahwa guru suci tidak akan membiarkan Wang Chen pergi. Selama guru suci tidak membiarkan Wang Chen pergi, apakah Wang Chen masih memiliki harapan untuk meninggalkan Aula Suci? Dengan kilatan dingin di matanya dan senyuman dingin, pria parubaya itu keluar dari Aula dengan puas. Wuz! Dia berlumuran darah. Pada saat ini, rambut merah tua Wang Chen berterbangan tertiup angin, dan pakaiannya compang kemping. Dia berada dalam kondisi menyedihkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat lautan api di belakangnya, Wang Chen merasakan ketakutan yang masih ada di hatinya. Segera, saya akan segera memasuki inti Aula Suci, bukan? Setelah mengatur napas, Wang Chen menyipitkan matanya dan melihat ke depan, bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar, meskipun lantai tujuh Aula Suci sangat berbahaya, Wang Chen telah melewatinya. Di dunia es terlarang, Wang Chen mengandalkan energi caotik dan kekuatan garis darahnya yang kuat untuk bertahan hidup. Kemudian, di lantai tujuh, Wang Chen menemui storm forbidden land. Tanah terlarang badai mirip dengan tanah es terlarang, tapi lebih berbahaya. Angin dingin setajam pisau. Benar sekali, di dunia badai, angin dingin yang tanpa ampun bagaikan ribuan bilah tajam yang bersilangan di udara. Jika bukan karena tubuh Wang Chen cukup kuat, dia tidak akan mampu menanggungnya. Pada akhirnya, dengan mengandalkan star tempering bodi, caotik energi yang kuat, dan bloodline power, Wang Chen berhasil menahannya. Setelah bergegas keluar dari tanah terlarang badai, Wang Chen memasuki lantai delapan Aula Suci. Namun, semua yang terjadi selanjutnya membuat Wang Chen tiba-tiba mengerti. Dia tahu apa ujian dari tiga lapisan dalam. Tanah terlarang lima elemen. Di tiga lapisan dalam, di depan Wang Chen sebenarnya ada tanah terlarang lima elemen. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Wang Chen. Di lantai tujuh adalah dunia es terlarang dan tanah terlarang badai. Di lantai delapan, ada sky gold barrier dan world of raging flames. Di dalam hatinya, Wang Chen baru saja bergegas keluar dari dunia api yang mengamuk. Namun, sebelum Wang Chen bisa menghembuskan nafas, apa yang ada di depan Wang Chen telah menjadi tanah terlarang desolat eton. Ini adalah dunia yang sangat terpencil. Bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh. Begitu tak bernyawa hingga membuat orang bergidik. Begitu dia memasuki dunia ini, Wang Chen langsung merasa hidupnya sepertinya mulai menurun. Vitalitasnya menghilang, dan pada saat berikutnya, aura kematian yang berat menyelimuti udara. Hal ini membuat ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Jika ki kematian ini menempati tubuhnya, Wang Chen hanya akan menemui jalan buntu. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat mulai menekan dan melawan ki kematian ini. Tanah terlarang lima elemen, ini seharusnya menjadi ujian terakhir, kan? Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sendiri saat dia dengan paksa menolak ki kematian. Benar, ini seharusnya menjadi tes terakhir. Jika tebakan Wang Chen benar, tanah terlarang lima elemen ini seharusnya hanya memiliki lima ujian. Sekarang, Wang Chen menerima tes kelima. Dunia es dan salju berhubungan dengan kekuatan ibu air. Pada akhirnya, Wang Chen menggunakan sifat sombong dari garis darah bela diri ilahi dan pertahanan kekuatan tanah tebal untuk melawannya. Bumi melawan air, menggunakan kekuatan tanah tebal untuk menahan hawa dingin yang tak ada habisnya menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Dalam keadaan seperti itu, ditambah dengan kekuatan garis keturunan yang kuat, kekuatan yang kuat, dan tubuh yang kuat, inilah kunci kesuksesan Wang Chen. Berikutnya adalah Stormy Forbidden Land, yang mewakili Life Wood Force. Wang Chen menolaknya dengan kekuatan emas surgawi. Dengan perlawanan seperti itu, Wang Chen sampai ke tempatnya sekarang. Di antara mereka, kekuatan dan tubuh Wang Chen memainkan peran penting. Namun, Wang Chen tahu betul bahwa kekuatan garis keturunannya dan momentum lima elemenlah yang memainkan peran paling penting. Hal ini membuat Wang Chen memikirkan semua yang diatemui di Gua Dewa Sejati. Pada saat itu, di Gua Dewa Sejati, Wang Chen mempelajari kekuatan lima elemen dan mencapai kekuatan penuh dari lima elemen. Setelah itu, kekuatan penuh dari kekuatan lima elemen membawa bantuan besar bagi Wang Chen. Sekarang, di kuil ini, ujian terakhir masih didasarkan pada kekuatan lima elemen. Lima elemen saling memperkuat dan melawan. Kekuatan garis keturunan adalah katalis dan kunci kemajuan Wang Chen. Namun, kekuatan lima elemen juga memainkan peran utama. Jika dia menghadapi situasi seperti itu, bagaimana dengan Wang Yan dan yang lainnya? Wang Chen tidak tahu. Mungkin itu berbeda. Bagaimanapun, Wang Chen dan Wang Yan menghadapi ujian berbeda di Gua Dewa Sejati. Wang Chen sedikit mengernyit saat memikirkan hal ini. Namun, segera, Wang Chen mengumpulkan semua pikirannya. Dia telah lulus empat tes pertama. Meskipun sulit, Wang Chen merasa seperti ikan di air setelah dia menguasai trik tesnya. Jika dia menghadapi ujian seperti itu, mustahil untuk melewati kibatin tahap tiga tanpa menguasai kekuatan penuh lima elemen. Tapi sekarang, Wang Chen tidak takut lagi. Uji coba terakhir adalah tandu stone land. Jika tidak ada kecelakaan, itu adalah kekuatan bumi yang tebal. Aura mematikan yang tak ada habisnya adalah energi yang diubah dari kekuatan tanah tebal ketika mencapai batasnya. Jika itu masalahnya. Secercah cahaya melintas di mata Wang Chen. Setelah dia menarik nafas, senyuman dingin muncul di wajahnya. Kayu melawan bumi. Kekuatan kayu kehidupan melambangkan angin, namun juga melambangkan vitalitas. Kalau begitu, aku akan menggunakan life wood force untuk melawan aura mematikan ini. Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Bangkit. Dengan mendengus dingin, Wang Chen dengan panik mengerahkan life wood force di tubuhnya. Dan tiannya bergetar hebat. Di bawah mobilisasi Wang Chen, seluruh dunia dan tian menjadi gila lagi. Pohon kayu kehidupan yang diam-diam berakar di dunia dan tian tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap mata, aura agung menyebar ke setiap sudut tubuh Wang Chen. Ledakan. Saat life wood force menyebar, dunia di tubuh Wang Chen sepertinya meledak. Kekuatan caotik tiba-tiba menjadi megah. Saat kekuatan caotik tiba-tiba menjadi agung, aura mematikan yang mengalir ke tubuh Wang Chen segera ditekan. Ditambah dengan kekuatan caotik, Wang Chen mulai melahap energi yang mengalir ke tubuhnya dengan gila-gilaan. Saat Wang Chen menyempurnakan kekuatan tanah tebal yang kaya, orang yang paling diuntungkan adalah pohon tanah tebal di dunia dan tian Wang Chen. Itu seperti manfaat yang didapatnya saat menemui kesulitan. Meskipun level ini didasarkan pada kayu yang menekan tanah, pada akhirnya kekuatan asli dari tanah tebalah yang diserap. Energi ini membawa umpan balik yang sangat besar pada pohon bumi tebal milik Wang Chen. Untuk sesaat, pohon tanah tebal di dunia dan tian Wang Chen bersinar dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Dalam cahaya kuning redup, pohon tanah tebal sedikit bergetar dan tumbuh subur. Kekuatan lima elemen dan kekuatan tanah tebal Wang Chen juga mulai meningkat dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Dalam dua tahun terakhir, Wang Chen lalai meningkatkan kekuatan lima elemen. Tapi jadi apa? 2959 Ledakan Energi melonjak Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dunia kecil dan tian Wang Chen bergetar. Tubuh Wang Chen tidak bisa menahan gemetar hebat. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, energi agung yang tak terbayangkan berkobar ke segala arah. Aura Wang Chen mulai meningkat dengan kecepatan yang mengerikan lagi. Kekuatan bumi tebal tingkat 4 Itu benar. Pada saat ini, kekuatan bumi tebal tingkat 4 milik Wang Chen telah mencapai tingkat 4. Kekuatan lima elemen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Sebelum memasuki Aula Suci, kekuatan lima elemen Wang Chen berada pada tingkat kesempurnaan 3. Ini hampir mencapai batas tahap yang murni. Hampir mustahil baginya untuk berkembang lebih jauh. Karena itu, Wang Chen secara tidak sadar bersantai dalam meningkatkan kekuatan lima elemen. Dia bahkan tidak mencoba untuk mengintegrasikan kekuatan lima elemen lebih jauh. Tapi bagaimana dengan sekarang? Tiga tingkat Aula Suci sebenarnya memberi Wang Chen kesempatan yang menakutkan. Wang Chen benar-benar mempercepat kekuatan lima elemen ke tingkat 4 kekuatan bumi tebal dalam sekali jalan. Sebelum kekuatan tanah tebal tingkat 4, Wang Chen telah meningkatkan kekuatan air benih, kekuatan kayu, kekuatan emas surgawi, dan kekuatan api mengamuk ke tingkat 4. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Kekuatan lima elemen tingkat ketiga dan keempat bisa dikatakan sangat berbeda. Ini seperti perbedaan antara prajurit yang murni dan Dewa Langit. Sekarang, di dantian Wang Chen, pohon lima elemen dapat dikatakan telah tumbuh sempurna. Dengan peningkatan kekuatan lima elemen, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatan tempurnya meningkat. Sekarang, kekuatan tempur Wang Chen jelas sebanding dengan seorang prajurit yang telah berkultivasi ulang delapan kali. Bahkan, dia bahkan bisa bertarung dengan tuan muda ketiga. Dia tidak perlu menggunakan gad puniser dan tidak akan dirugikan. Inilah manfaat dari kekuatan lima elemen. Jika dia menggunakan gad puniser, Wang Chen menyipitkan matanya. Gemuruh. Namun, tidak banyak waktu bagi Wang Chen untuk menghela nafas dan berpikir. Di dalam tubuhnya, seiring dengan meningkatnya kekuatan tanah tebal, energi di dalam tubuh Wang Chen meletus. Semburan energi mengalir deras. Suara menderu terdengar berasal dari angin kencang dan ombak badai. Di bawah kegilaan seperti itu, pada saat ini, aura kematian sebenarnya tidak mampu menimbulkan banyak ancaman bagi Wang Chen. Pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak berani ragu sama sekali. Memanfaatkan momentum ini, dia bergegas keluar dari lantai delapan istana secepat mungkin. Ini adalah pilihan terbaik. Pintu keluarnya ada di depan. Selama dia menyerang, Wang Chen akan menghadapi inti Allah ilahi yang diimpikan oleh banyak orang. Itulah pengejaran Wang Chen. Lebih penting lagi, Wang Chen merasakannya. Setelah transformasi lengkap dari lima elemen, energi di dalam tubuh Wang Chen mulai mengendur. Ketika kondisinya tepat, Wang Chen hendak menerobos belenggu kekuatannya saat ini. Dia akan maju ke level berikutnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri. Dia hampir mengerahkan seluruh kekuatannya, berlari ke depan. Saat kekuatan lima elemen sepenuhnya berubah, bahaya saat ini tidak lagi menjadi bahaya bagi Wang Chen. Energi kekacauan didorong secara ekstrim, dan mantra naga kekaisaran berjalan dengan gila-gilaan. Naga raksasa yang kacau meraung di tubuh Wang Chen. Kekuatan garis keturunan sepenuhnya terstimulasi. Garis keturunan bela diri ilahi tingkat kaisar sudah cukup untuk membuat roh ilahi memujanya. Ditambah dengan startempering bodi yang kuat dan kekuatan penuh dari lima elemen di tahap keempat. Semua ini membuat Wang Chen merasa seperti ikan di air. Sepanjang jalan, sosok Wang Chen bahkan tidak berhenti sejenak. Dengan momentum di puncaknya, Wang Chen menginjak awan, menempuh jarak 10.000 meter di setiap langkahnya. Dalam sekejap mata, dia berlari menuju bola cahaya di depannya. Kali ini tidak ada masalah baru. Kali ini, Wang Chen bergerak maju dengan kemauan yang gigih. Kali ini, tidak ada kesulitan yang dapat menghentikan langkah Wang Chen. Astaga! Lapisan ruang berfluktuasi. Dalam bola cahaya, Wang Chen melintas. Wajahnya dingin. Pada saat ini, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin, dan momentumnya sangat agung. Itu seperti dewa yang turun ke bumi. Saya hanya bisa memilih sisi ini. Seharusnya tidak terlalu berbahaya. Melihat sekeliling, Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam dengan suara yang dalam. Itu benar. Wang Chen bergegas keluar dari istana ke-8. Saat ini, Wang Chen sedang berada di lorong antara istana ke-8 dan ke-9. Dan energi dalam tubuh Wang Chen telah mencapai puncaknya. Dia tidak bisa lagi menahan diri. Sebuah terobosan sudah dekat. Jika dia melepaskan kesempatan ini, Wang Chen tidak tahu berapa lama dia harus menunggu kesempatan berikutnya dan berapa harga yang harus dia bayar. Ini jelas bukan yang ingin dilihat Wang Chen. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen buru-buru duduk dengan menyilangkan kaki. Wuss! Angin menderu-deru. Saat Wang Chen mengaktifkan energi di tubuhnya dengan sekuat tenaga, dalam sekejap, angin bertiup kencang dan cuaca berubah. Tanpa disadari, awan tebal dan gelap berkumpul di atas kepala Wang Chen. Jika bukan karena aturan ruang ini, akan ada uji coba guntur. Meski begitu, pada saat ini, awan gelap di atas kepala Wang Chen memancarkan gelombang kekuatan surga, yang membuat orang bergidik. Namun, menghadapi semua ini, Wang Chen tidak berminat untuk peduli. Teknik naga kekaisaran telah dioperasikan secara ekstrim. Naga kacau yang menakutkan meraung di tubuh Wang Chen. Momentum Wang Chen semakin kuat saat ia melewati siklus demi siklus. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Chen telah mengoperasikan teknik naga kekaisaran sebanyak 81 kali dan akhirnya mencapai batasnya. Pada saat ini, di dunia luar, Wang Chen benar-benar terbungkus dalam angin puyuh. Langit gelap. Saat ini, Wang Chen adalah inti dunia. Istirahatlah untukku. Dengan cahaya dingin berkedip di matanya, Wang Chen berteriak. Astaga! Dengan raungan Wang Chen, naga caotik, yang telah mencapai batasnya dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, langsung bergegas menuju belenggu takasat mata di bawah bimbingan Wang Chen. Ledakan. Momentumnya tidak ada bandingannya. Ledakan. Langit runtuh dan bumi retak. Ledakan. Gunung dan sungai berguncang. Dengan semburan energi, dia memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Setelah melewati tiga lapisan luar dan tiga lapisan tengah, Wang Chen hampir memenuhi syarat untuk menembus ke level baru. Pada saat itu, kekuatan sebenarnya Wang Chen berada di puncak budidaya ulang kelima, dan kekuatan bertarungnya hampir berada pada tahap awal budidaya ulang ke-8. Jika dia mau, pada saat itu, Wang Chen bisa saja menembus budidaya ulang ke-6, dan dia bisa menembus budidaya ulang ke-8. Namun, Wang Chen memilih menyerah. Meskipun dia bisa saja mencoba menerobos ke level baru, risikonya terlalu besar, dan peluang suksesnya terlalu kecil. Jika gagal, dia akan kehilangan peluang besar. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk membangun aura ini lagi? Mengasah kapak tidak akan menunda pekerjaan menebang kayu bakar. Daripada itu, dia sebaiknya menunggu. Lebih penting lagi, Wang Chen merasa dia belum mencapai batas kemampuannya. Bahkan jika dia berhasil, dia takut akan kehilangan banyak. Sebuah bangunan setinggi 10 ribu zang dibangun di atas tanah datar. Mungkin, bagi orang awam, mereka sudah tidak sabar menunggu. Namun, bagaimana dengan Wang Chen? Tujuannya berbeda dari orang biasa, yang berarti Wang Chen harus berbuat lebih banyak. Dia ingin berdiri lebih tinggi dari yang lain, yang berarti Wang Chen harus membayar lebih. Dia perlu memiliki landasan yang lebih kuat. Karena itu, ia perlu mendaki ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena itu, setiap kali Wang Chen menerobos, dia memiliki persyaratan yang keras untuk dirinya sendiri. Akumulasi yang tebal seperti saat Wang Chen berada di alam yang murni setengah langkah, yang menyebabkan terobosan berkelanjutannya di alam yang murni. Setelah terobosan, ia membutuhkan lebih banyak akumulasi. Dia harus memulainya sejak usia muda. Ini mengharuskan Wang Chen untuk mencari tahu sendiri. Nyatanya, penantian seperti itu tidak mengecewakan Wang Chen. Karena kesuksesan datang dengan sangat cepat. Sekarang, setelah melewati ujian istana ke-7 dan ke-8 dari tiga tingkat bagian dalam kuil, momentum lima elemen Wang Chen telah berhasil menerobos. Kemudian, momentum ini dikembalikan ke Wang Chen. Hal ini menyebabkan Wang Chen mencapai batasnya secara instan. Sekarang, waktunya untuk terobosan. Semuanya berjalan lancar. Retak-retak-retak. Dengan tiga terobosan Wang Chen, lapisan belenggu yang tak terlihat mulai bergetar dan pecah. Retakan mulai muncul di lapisan itu. Seluruh dunia berada di ambang kehancuran seolah-olah bisa hancur kapan saja. Sekarang, setelah tiga terobosan berturut-turut, jejak darah mengalir dari sudut mulut Wang Chen saat tubuhnya bergetar hebat. Namun, wajah Wang Chen dipenuhi kegembiraan. Retakan muncul dan lapisan belenggu bergetar. Segalanya tampak seperti bisa runtuh kapan saja. Apakah kesuksesan masih jauh? Istirahatlah untukku. Tanpa ragu, Wang Chen mengumpulkan seluruh energinya dan membuat terobosan lain. Produk. Dengan raungan Wang Chen, dunia di tubuh Wang Chen menjadi sangat gila. Kekuatan kacau masih menjadi gila. Di dunia kecil dan tian Wang Chen, energi meletus dengan dahsyat. Gelombang demi gelombang energi menyembur keluar seperti banjir. Pada saat ini, pohon lima elemen meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Seolah-olah jalan besar lima elemen di tubuh Wang Chen telah mencapai keseimbangan. Inilah kekuatan sebenarnya dari lima elemen. Saat lima energi menyatu, itu memberi Wang Chen perasaan yang luar biasa. Jika dia ingin melakukannya, Wang Chen pasti tidak akan mampu melakukannya dengan kekuatannya saat ini. Namun, pada saat ini, semuanya berjalan sesuai rencana. Dalam situasi yang begitu indah, hal yang luar biasa terjadi. Di bawah bimbingan energi ini, benibodi juga meledak dengan cahaya lembut. Gelombang energi dilepaskan dan secara otomatis melindungi tendon dan meridian di tubuh Wang Chen. Itu melindungi lima jeroan dan enam isi perut Wang Chen. Itu membuat Wang Chen merasa seperti sedang mandi di bawah sinar matahari dan tubuhnya hangat. Merusak. Semua energi yang melonjak menciptakan aura yang tak tertandingi pada Wang Chen. Wang Chen telah memulai reuni terakhir dengan Zhang Xuan di bawah pengaruh momentum ini. Gemuruh. Alam semesta meledak ketika kekacauan primordial terpecah. Wang Chen bahkan mengalami momen kekacauan. Di tengah suara gemuruh, pikiran Wang Chen menjadi kosong sesaat. Namun, ada perasaan indah yang langsung mengalir ke setiap sudut tubuh Wang Chen. Lapisan belenggu itu sepertinya telah hancur di tengah badai yang bagaikan pisau panas menembus mentega. Wang Chen jelas merasakan lahirnya dunia baru. Tampaknya ini adalah dunia tanpa batas. Energi tak berujung melonjak menuju dunia itu. 2960. Apa yang sedang terjadi? Angin kencang melonjak. Di tengah amukan angin yang menutupi langit dan bumi, sosok lain muncul di dunia ini. Melihat pemandangan ini, pendatang baru itu mau tidak mau melebarkan matanya. Itu adalah orang tua, mustahil untuk mengetahui berapa umurnya, seolah waktu tidak meninggalkan bekas apapun di tubuhnya. Hanya rambut peraknya yang menunjukkan bahwa dia telah melalui banyak hal. Ini adalah salah satu nenek moyang Gunung Sainte Teng Mo Chen. Kali ini, dia adalah salah satu dari delapan leluhur yang memasuki tiga lantai tengah. Sekarang, dia telah berhasil keluar dari istana ke-delapan. Tepat di depannya adalah istana ke-sembilan yang dia impikan. Ini cukup membuat Teng Mo Chen bersemangat. Namun, dia tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu setelah membunuh dalam perjalanan ke sini. Angin kencang dan ombak. Gelombang udara yang tak berujung melonjak. Energi yang sangat padat menyulitkan orang untuk mengambil setengah langkah ke depan. Tidak, itu. Menyingkirkan keterkejutan di hatinya, Teng Mo Chen menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Saat dia melihat sosok itu dengan tenang duduk bersila di tengah badai, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Keterkejutan dan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah Teng Mo Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini Wang Chen. Mata Teng Mo Chen melebar dan dia hampir menangis. Wang Chen. Benar, dengan kekuatan Teng Mo Chen, dia tidak mungkin salah. Meski badainya sangat besar, dia masih bisa melihat dengan jelas. Saat ini, sosok yang duduk dengan tenang di tengah badai tidak lain adalah Wang Chen. Jika itu orang lain, Teng Mo Chen mungkin salah mengira dia sebagai orang lain. Namun, Wang Chen pasti tidak akan melakukannya. Teng Mo Chen mengertakkan gigi karena marah terhadap Wang Chen. Dia sangat membencinya. Karena Wang Chen, warisan keluarga Teng di benua langit yang mendalam telah rusak. Seluruh keluarga Teng dimusnahkan oleh Wang Chen. Kita harus tahu betapa mulianya keluarga Teng di benua langit yang mendalam. Mereka adalah salah satu dari enam keluarga besar. Ah, status mereka sangat dihormati. Teng Mo Chen, yang telah mengalami kejayaan dan berasal dari benua langit yang mendalam, mengetahui hal ini dengan sangat baik. Meskipun dia memasuki medan perang pada era abad pertengahan, hal ini tidak mempengaruhi ingatannya. Namun, Teng Mo Chen tidak akan pernah melupakan berita duka hari itu. Keluarga Teng dari benua langit yang mendalam telah dihancurkan. Keluarga Wang dimusnahkan, dan darah keluarga Teng mengalir seperti sungai. Bahkan hingga kini, setelah bertahun-tahun, Teng Mo Chen masih belum bisa melupakan bagaimana perasaannya saat mendengar kabar tersebut. Rasanya seolah-olah langit telah runtuh. Perasaan itu membuat seseorang menjadi gila dan histeris. Wang Chen, sejak hari itu, nama ini terpatri dalam di hati setiap anggota keluarga Teng di medan perang. Teng Mo Chen tidak terkecuali. Namun, setelah bertahun-tahun, keluarga Teng menahan diri, sehingga Teng Mo Chen belum menemukan peluang bagus untuk bergerak. Hal ini membuat keluarga Teng sangat marah. Mereka telah memikirkan cara membunuh Wang Chen sepanjang waktu. Sebuah peluang akhirnya muncul belum lama ini. Maun Sainte telah mengambil tindakan terhadap keluarga Wang. Kali ini, Gunung Sainte tidak ragu-ragu. Namun, yang mengecewakan semua orang, sekelompok sampah justru gagal. Sesepuh lainnya langsung dibunuh. Sampah itu, Luo Xiaoyao, telah kehilangan kesempatan terbaiknya. Hal ini menyebabkan seluruh Gunung Sainte bergetar. Luo Xiaoyao, di antara para tetua, kekuatannya tidak lebih lemah. Dia memiliki kekuatan seseorang yang telah menjalani delapan budidaya ulang. Bahkan dengan kekuatan seperti itu, dia malah terjatuh. Hal ini membuat Teng Mo Chen ingin mengambil tindakan secara pribadi. Untungnya, dia tidak perlu menunggu terlalu lama. Gunung Sainte telah memikat Wang Chen. Karena kamera pengintai ini, Teng Mo Chen memperoleh hasil panen yang besar. Awalnya, dia hanyalah tetua ke enam Gunung Sainte. Bagaimanapun, kekuatannya masih kurang. Namun, karena hubungan antara empat keluarga besar dan empat tanah suci, Gunung Sainte menjadi sangat pasif. Setelah melenyapkan empat keluarga besar dan empat tanah suci, dia masih harus bertahan melawan Gunung Sainte milik keluarga San. Dia hanya bisa memilih seseorang dengan garis keturunan yang kuat dari keluarga Teng untuk menantang God Hall. Harus dikatakan bahwa keberuntungan Teng Mo Chen tidak buruk. Karena pertemuan yang tidak disengaja, kemurnian garis keturunannya pasti berada di posisi tiga teratas di seluruh keluarga Teng. Dalam keadaan seperti ini, meskipun dia tidak cukup kuat, pengecualian dibuat baginya untuk menjadi leluhur Gunung Sainte. Dia memperoleh posisi yang sangat dihormati. Kali ini, bisa memasuki God Hall adalah kesempatan besar bagi Teng Mo Chen. Itu juga merupakan kesempatan terbaik baginya untuk membalas dendam. Teng Mo Chen teringat ketika menerima berita ini, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Perlu diketahui bahwa jarak antara sesepuh dan leluhur sepertinya hanya satu langkah. Namun, langkah ini seperti parit surgawi. Sangat sulit untuk menyeberang. Namun, dia secara kebetulan melewati ambang pintu ini dan memasuki aula dewa kali ini. Ketika hal baik seperti itu datang, dia akan menjadi gila karena kegembiraan. Namun, manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Tampaknya mereka gagal lagi. Wang Chen benar-benar berhasil dari tiga tingkat terluar ke tiga tingkat dalam. Dia bahkan melewati Teng Mo Chen. Teng Mo Chen merasa sangat menyesal. Namun, siapa sangka setelah memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, dia akan menemukannya dengan mudah. Dia bisa bertemu Wang Chen di sini, di depan inti aula dewa. Mungkinkah ini kehendak langit? Sepertinya jiwa keluarga Teng yang tak terhitung jumlahnya diberkati oleh surga. Sepertinya surga pun ingin menghukum Wang Chen. Memikirkan hal ini, wajah Teng Mo Chen langsung memerah. Hal ini disebabkan oleh kegembiraannya. Hahaha, Wang Chen, bagus, sangat bagus. Kali ini, saya ingin melihat kemampuan seperti apa yang Anda miliki untuk lolos dari kejaran saya. Teng Mo Chen mengungkapkan senyuman dingin dan niat membunuh muncul di matanya. Terobosan di sini. Anda sedang mendekati kematian. Aku akan mengirimmu ke kematianmu. Anda ingin melakukan terobosan. Jangan pernah memikirkannya. Memelihara harimau adalah resep bencana. Saat itu, gunung suci terlalu lunak terhadapmu. Itu sebabnya mereka memberi Anda begitu banyak peluang, memungkinkan Anda tumbuh setinggi Anda saat ini. Namun, saya tidak akan bersikap lunak. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk membunuhmu. Anda sedang mendekati kematian, jangan salahkan orang lain. Teng Mo Chen mengatupkan giginya dan menyipitkan matanya saat dia melihat ke depan. Matanya sedikit berkedip. Itu benar, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Wang Chen sedang melakukan terobosan. Dia tidak menyangka Wang Chen menjadi orang yang memiliki peluang besar yang tidak disengaja. Dia benar-benar menemukan peluang kebetulan untuk melakukan terobosan di Aula Dewa. Berapa banyak orang yang memimpikannya hal ini? Sayangnya, Wang Chen memilih tempat yang salah untuk melakukan terobosan. Dia seharusnya tidak bertemu dengannya. Sejak dia bertemu Wang Chen, bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen melarikan diri? Memikirkan hal ini, sudut mulut Teng Mo Chen meringkuk. Apalagi sekarang, ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Wang Chen. Wang Chen, yang berada di tengah-tengah terobosan, tidak bisa menahan diri sama sekali. Jika dia tidak membunuh Wang Chen sekarang, kapan dia akan melakukannya? Begitu Wang Chen menerobos, berapa banyak orang yang bisa membunuh Wang Chen? Pada saat itu, bahkan dia, Teng Mo Chen, harus mundur, bukan? Bagaimanapun, Teng Mo Chen tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk naik ke posisi leluhur. Terlalu banyak kebetulan, sebagai tetua ke-6 Gunung Sainte, dia lebih kuat dari Luo Xiaoyao. Namun, dia tidak sekuat itu. Wang Chen mampu membunuh Luo Xiaoyao sebelumnya. Jika dia membiarkan Wang Chen berkembang, apakah dia mampu menghadapi Wang Chen? Memikirkan hal ini, wajah Teng Mo Chen menjadi lebih tegas. Dia menarik nafas dalam-dalam, menekan niat membunuh di dalam hatinya, dan langsung mengerahkan energi di tubuhnya. Mati untukku. Setelah sekian lama, akhirnya dia menemukan celah untuk menerobos badai. Saat itu, Teng Mo Chen tiba-tiba menyerang ke depan. Ledakan. Niat membunuh meledak. Deng-deng-deng. Teng Mo Chen, yang telah bersiap sejak lama, langsung menyerang ke depan. Pada saat ini, kecepatannya mencapai tingkat yang sangat mengejutkan. Dia seperti pelangi, seperti meteor yang melintasi langit. Dalam cahaya cian yang ekstrim itu, seluruh tubuh Teng Mo Chen berubah menjadi pedang tajam. Dia menerobos badai dan menyerang Wang Chen. Niat membunuh muncul. Dalam sekejap, Wang Chen sepertinya telah didorong ke pintu masuk ngeraka. Hahaha, Wang Chen, kamu pasti mati. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kali ini, kamu tidak akan bisa terus hidup. Dunia seakan membeku. Waktu sepertinya melambat entah berapa kali. Ekspresi Teng Mo Chen sudah menjadi sangat jahat. Ada sedikit kegembiraan, sedikit kegilaan. Ada juga sedikit rasa gugup. Berapa lama Teng Mo Chen dan semua orang di keluarga Teng memimpikannya hari ini. Sekarang, hal itu akhirnya menjadi kenyataan. Seolah-olah Teng Mo Chen bisa melihat Wang Chen terbaring di genangan darah. Seolah-olah Teng Mo Chen bisa membayangkan keputus asaan Wang Chen. Wang Chen akan mati. Kali ini, dia benar-benar akan mati. Apalagi dia akan mati di tangannya sendiri. Jika dia bisa membunuh Wang Chen. Memikirkan hal ini saja sudah membuat darah Teng Mo Chen mendidih. Jika dia benar-benar membunuh Wang Chen, maka dia akan menjadi pahlawan terhebat keluarga Teng. Ia bahkan bisa kembali ke keluarga Teng dan menjadi kepala keluarga. Inilah yang dikatakan keluarga Teng, dan semua orang menyetujuinya. Ketika berita tentang Wang Chen menghancurkan keluarga Teng di benua langit yang mendalam menyebar, leluhur keluarga Teng tidak dapat menahan amarah mereka. Mereka ingin membunuh Wang Chen. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mereka tidak pernah mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Terutama ketika Wang Chen menjadi semakin berkuasa, keluarga Teng bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Baru-baru ini, keluarga Wang menjadi lebih kuat. Dalam keadaan seperti ini, keluarga Teng memiliki suara seperti ini, dan itu juga dikenali. Tapi, siapapun yang bisa membunuh Wang Chen akan menjadi kepala keluarga Teng. Ini adalah sesuatu yang disetujui semua orang. Mungkin dengan status Teng Mo Chen saat ini, dia tidak peduli dengan posisi kepala keluarga Teng. Ini karena dia sudah memiliki posisi tertinggi di keluarga Teng. Terus, jika dia membunuh Wang Chen, dia tidak hanya akan mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan dari keluarganya, tetapi dia juga akan mendapatkan manfaat yang tak ada habisnya dari Gunung Sainte. Memikirkan manfaat yang dijanjikan Gunung Sainte, Teng Mo Chen bahkan tidak bisa tetap tenang. Manfaat terbesar yang diberikan Gunung Sainte kepadanya adalah harapan untuk menjadi seorang Holy Lord. Ya Tuhan! Posisi terhormat macam apa itu? Selain itu, masih ada manfaat lainnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Tentu saja, Teng Mo Chen tidak terkecuali. Wang Chen, mati! Memikirkan hal ini, Teng Mo Chen menjadi sangat gila. Dengan ekspresi terdistorsi, dia dengan kejam membenturkan telapak tangannya ke arah Wang Chen. Ledakan! Dalam sekejap, hembusan udara yang kuat meledak, dan Wang Chen bahkan akan terlempar. Segera setelah itu, telapak tangan itu hendak menyentuh tubuh Wang Chen. Dalam sekejap, seseorang hampir bisa melihat pemandangan darah berceceran di mana-mana. Terima kasih telah menonton!